Rumah Sakit Lira Medica senantiasa memberikan pelayanan medis terbaik bagi masyarakat dari berbagai kalangan dengan fasilitas yang lengkap dan modern. Kami sadar bahwa pelayanan medis yang profesional dan kompeten di bidangnya, serta dengan fasilitas penunjang yang lengkap, merupakan syarat mutlak untuk menuju rumah sakit yang profesional dan terpercaya. Seiring berjalannya waktu, Rumah Sakit Lira Medica tak henti berbenah dalam menyediakan pelayanan rawat jalan dengan berbagai klinik spesialis dan subspesialis untuk melayani beragam kebutuhan akan layanan kesehatan, baik pasien umum maupun pasien peserta asuransi. Di Kabupaten Karawang sendiri, kami memiliki beragam fasilitas medis yang lebih memadai, dengan pelayanan penuh selama 24 jam, serta ditunjang dengan peralatan yang serba modern, lengkap dan mutakir. Kami memberikan perhatian penuh pada pelayanan kesehatan pasien. Kami wujudkan dalam ruang rawat inap yang nyaman, sesuai dengan kebutuhan dan kondisi pasien. Ruang perawatan Rumah Sakit Lira Medica dibagi menjadi beberapa bagian. Presiden Suite SVIP VIP Kelas 1 Kelas 2 Dan Kelas 3 Kami juga dilengkapi dengan ruang ICU NICU Dan PICU Kami menyadari atas apa yang kami berikan selama ini, tentunya masih banyak hal yang perlu ditingkatkan. Di masa mendatang, Rumah Sakit Lira Medica akan terus berkembang memberikan pelayanan yang lebih baik. Memperbaiki kinerja, fasilitas, dan pelayanan untuk senantiasa memberikan yang terbaik bagi seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Ini cara daftar berobat online Rumah Sakit Lira Medica. Lihat daftar poliklinik spesialis. Pilih poliklinik, lalu pilih dokter. Contoh, dokter spesialis anak. Lihat jadwal praktek dan klik appointment. Pilih jenis menjamin dan ikuti langkah selanjutnya. Pilih jam praktek dokter dan tentukan apakah akan datang langsung, telekonsul, atau drive-thru. Selamat! Appointment Anda berhasil! Untuk informasi diskon, pilih menu promo di halaman utama. Beragam diskon menarik tersedia di banyak merchant yang sudah bekerjasama. Spesial hanya untuk pasien Rumah Sakit Lira Medica. Ayo, download aplikasinya sekarang! Alhamdulillah hari ini PTGS Baterai melakukan pertandingan persahabatan dengan Rumah Sakit Lira Medica. Alhamdulillah berjalan lancar, menjalin silaturahmi lagi. Alhamdulillah berjalan lancar. Mudah-mudahan ke depannya bisa tetap berjalan lancar silaturahmi antara kerjasama kami, PTGS Baterai, dengan Rumah Sakit Lira Medica ini. Mungkin harapannya untuk Rumah Sakit Lira Medica, ke depannya ya, bisa mengadakan beberapa event olahraga gitu. Untuk beberapa perusahaan yang memang join atau bekerjasama dengan Lira Medica gitu. Beberapa hari kemarin saya juga pernah melakukan konsul kandungan istri saya gitu. Alhamdulillah pelayanannya luar biasa, baik sekali. Dokternya ramah-ramah semuanya, Alhamdulillah. Terima kasih untuk Lira Medica hari ini. Cukup dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para peserta webinar medis pada kesempatan kali ini. Alhamdulillah sudah banyak yang sudah ada kendala saat berlangsungnya webinar, nanti boleh menghubungi, nanti boleh cek di grup yang sudah kita sediakan. Baik, baik sebelumnya perkenalkan, nama saya, saya sebagai marketing referal rumah sakit Lira Medica. Pada hari Selasa, saya bertugas sebagai master of ceremony dalam acara webinar medis dengan tema tata laksana cedera olahraga. Sekaligus kita akan memperkenalkan, dan juga mengenai layan dan juga mengenai layanan sport center rumah sakit Lira Medica. Direktur rumah sakit Lira Medica, Dr. Roni Noviato M. Ketua ID Kabupaten Karawang, Dr. Irvin Anderson, SPOG yang saya hormati, dan pembicara serta peserta webinar medis yang saya hormati. Uji dan syukur, mari kita panjangkan kehadirat Allah SWT, karena dengan kuasanya kita dapat berkumpul dalam acara yang insya Allah Allah berkahi, karena dalam rangka menambah ilmu pengetahuan. Yang tentunya akan sangat bermanfaat, khususnya bagi kita semua, umumnya bagi orang-orang di sekitar kita. Mari kita mulai acara ini dengan doa, agar acara dapat berjalan lancar serta diberkahi. Berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing, saya persilahkan. Berdoa selesai. Sebelumnya, izinkan saya membacakan rundown pada kesempatan ataupun acara webinar pada hari ini. Yang pertama, yaitu pembukaan dan doa. Yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Yang ketiga, menyanyikan lagu Mars IDI. Selanjutnya, akan ada sambutan dari Direktur Utama Rumah Sakit Lira Medica, Dr. Ronino Vianto M. Kes. Selanjutnya, akan ada sambutan dari Ketua IDI Kabupaten Karawang, Dr. Irvin Anderson, SPOG. Selanjutnya, akan ada informasi layanan Center of Excellence dari Rumah Sakit Lira Medica. Selanjutnya, akan ada pemaparan materi dan tanya-jawab. Dari Dr. Margaretha Kristiani, SPESIALIS REHABILITASI MEDIS. Selanjutnya, akan ada pemaparan materi juga dari Dr. Andri Saiful Alam, SPESIALIS ORTOPEDY. Dan nanti di akhir acara, kita akan ada pengumuman bagi pemenang door price. Jadi, pada kesempatan kali ini, door price itu akan diberikan kepada para peserta yang memberikan pertanyaan terbaik di setiap sesinya. Untuk acara selanjutnya, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya, peserta disarankan untuk on-camp dan mematikan mikrofon. Terima kasih telah menonton! 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 baik untuk baik untuk acara selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Mars E.D. peserta disarankan untuk on cam dan mematikan mikrofon dan Indonesia berbakti selalu berkarya menuju bangsa sehat sejahtera teman adalah saudara bersatu dalam ikatan menjujung etik dan cinta bersama membangun bangsa mari kita tunaikan teguh cinta dan kebangkirian luhutmu di cerminan di tegri tas tegalkan delakanlah kasatukan cinta sehatkan bangsa jiwa dan raga mari bersama kita berkarya membangun nusabangsa setia bersatu berbagi kembangkan ilmu bersama berpadu satu terus maju bersama bersatu satu hidup terus maju selanjutnya akan ada sambutan dari Direktur Utama Rumah Sakit Lira Mindika Dr. Roni Novianto M.Kes kepada Dr. Roni waktu dan tempat saya persilahkan dokter terima kasih Pak Cacet Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh suara saya ketinggalan dengan jelas ya yang saya hormati Dr. Irvin Anderson SPOG Ketua IDI Jabang Karawang yang saya hormati seluruh pembicara pada hari ini dan seluruh peserta seminar yang berbahagia saya berharap acara pada hari ini bisa diikuti oleh seluruh peserta dalam kondisi sehat walafiat kalau saya melihat jumlah yang masuk sudah hampir 100 peserta mudah-mudahan nanti seiring berjalannya waktu pada hari ini pesertanya bisa melebihi jumlah 100 peserta ada tidak banyak barangkali point-point yang bisa saya sampaikan pada hari ini yang pertama tentu saja semoga seminar yang bermanfaat pada hari ini materinya betul-betul bisa diikuti dengan baik dan kita bisa mendapatkan manfaat dari seminar pada hari ini kemudian kami juga mohon maaf bila ada hal-hal yang kurang berkenan dalam penyelenggaraan seminar pada hari ini dan kepada Dr. Irvin dan IDI Jabang Karawang kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kerjasama yang sudah berjalan dengan baik selama ini mohon dimaafkan pula bila dalam kerjasama kita selama ini ada hal-hal yang kurang berkenan barangkali dan semoga kerjasama antara rumah sepertinya secara medikal dengan IDI Jabang Karawang bisa berjalan dengan semakin baik ke depannya sedikit barangkali kalau mengenai masalah sport indiri manajemen atau penata laksanaan cedera olahraga pada hari ini memang suatu tema yang menarik ya karena kadang-kadang kita sebagai dokter yang berhadapan langsung dengan pasien terutama barangkali dokter umum kita harus bisa menjawab banyak pertanyaan dari pasien terutama terkait dengan hal-hal yang yang menjadi trend saat ini dan memang seiring dengan masa pandemi yang entah bagaimana tapi membuat orang lebih sadar untuk olahraga nah kadang-kadang memang kita atau masyarakat tidak banyak yang tahu bagaimana cara olahraga yang benar termasuk menangani bila terjadi cedera akibat olahraga itu nah kira-kira hal-hal itu nanti yang akan dibahas pada seminar pada hari ini dan semoga sekali lagi seminar pada hari ini bisa membawa manfaat untuk kita semua bisa membuat kita memberikan bisa memberikan penjelasan edukasi dan penata laksanaan yang baik yang lebih baik kepada pasien khususnya di bidang sport injury saya kira itu saja kata sahabat sambutan dari saya terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih banyak dokter Roni Novianto M.Kes atas sambutannya untuk selanjutnya akan ada sambutan dari ketua ID Kabupaten Karawang dokter Irvin Anderson SPOG waktu dan tempat saya persilahkan dokter Irvin baiklah suara saya bisa didengar dengan baik bisa dok bisa ya baiklah selamat siang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera untuk kita semua pertama-tama matilah kita panjatkan puji dan syukur kita kerja Allah SWT karena berkat rahmat dan hidayahnya kita semua bisa mengikuti kegiatan webinar pada siang hari ini tentunya dalam keadaan sehat mudah-mudahan dengan kondisi saat ini dimana pandemi sudah mulai turun akan terus semakin reda sehingga segera berakhir pandeminya dan kita bisa beraktifitas kembali seperti biasa terlupa tentunya kita panjatkan juga salawat dan salam kepada jenjauh kita Nabi Muhammad s.a.w. bersama-sama bersama-sama keluarga dan para pengikutnya yang saya hormatin Direktur Rumah Sakit Lira Medika Dr. Roni Novianto kemudian yang saya hormatin juga para pembicara kita yang hari ini yang mudah-mudahan dan enerjik Dr. Happy Chandra Waskita SPOT konsultan HIP NGNI kemudian Dr. Andri Saiful Alam SPOT Dr. Margarita Kristiani spesialis Rehab KFR Rehab Medik juga yang saya hormati para peserta webinar pada siang hari ini kegiatan webinar ini tentunya merupakan kegiatan yang positif dari Rumah Sakit Lira Medika yang sudah berulang kali dan mungkin rutin mengadakan kegiatan webinar yang tentunya kegiatan-kegiatan seperti ini adalah suatu bentuk kegiatan yang positif yang memberikan manfaat bagi para dokter tentunya memberikan manfaat tidak hanya dalam bidang keilmuan tapi juga memberikan manfaat dalam memberikan kemudahan dalam pendapatkan SKP untuk keperluan P2KB dan ini adalah bentuk yang sangat luar biasa dimana Lira Medika juga mengembangkan perawatan bagi trauma olahraga dimana sekarang kegiatan olahraga ini jadi sesuatu yang tren dimana pada saat pandemi kita harus menjaga kondisi badan dan fisik kita dan salah satunya adalah tentunya dengan melaksanakan kegiatan olahraga yang rutin dan tentunya dengan meningkatnya kegiatan olahraga juga berarti bisa mengakibatkan peningkatan kasus-kasus cedera dalam olahraga mudah-mudahan dengan webinar siang hari ini kita mendapatkan pencerahan bagaimana menangani mendiagnosis dan juga melakukan perawatan awal tentunya bagi saudara-saudara kita yang mengalami cedera olahraga kemudian juga kegiatan yang positif ini mudah-mudahan bisa terus berlangsung dengan kerjasama antara rumah sekretirah medika dengan ikatan dokter Indonesia cabang karawang saya rasa itu yang bisa saya sampaikan mudah-mudahan para peserta bisa mengikuti kegiatan ini dengan baik bisa mengambil manfaatnya dan bisa mengaplikasikannya dalam praktek sehari-hari tidak hanya hari ini besok juga ada kegiatan webinar juga dari rumah sekretirah medika tentang terapi embolisasi dan terlaksana farises mudah-mudahan bisa diikuti juga oleh teman-teman sejawat sekalian itu yang bisa saya sampaikan selamat melaksanakan webinar sukses selalu buat seluruh tim panitia yang sudah mempersiapkan kegiatan webinar pada siang hari ini terima kasih juga kepada para pembicara yang sudah melakukan waktunya mudah-mudahan ini menjadi radang ibadah bagi kita bagi kita semua bilahi taufiq wadah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih banyak Dr. Irvin Anderson SPOG atas sambutannya pada kesempatan acara webinar kali ini untuk selanjutnya akan ada sedikit informasi mengenai layanan Center of Excellence dari Rumah Sakit Lira Medika khususnya mengenai layanan Sports Center saya izin share screen terlebih dahulu baik sebelumnya ini visi dan misi dari Rumah Sakit Lira Medika itu menjadi pusat rujukan rumah sakit di Karawan dan daerah sekitarnya dan misinya memberikan pelayanan kesehatan prima oleh SDM yang profesional dan kompeten di bidangnya ini adalah beberapa layan unggulan kami yang pertama yaitu Kardiofascular Center yang dimana kita sudah memiliki layanan CAT Lab yang bisa melakukan tindakan PCI ataupun keterisasi baik itu primary ataupun elective selanjutnya ada digestive center dimana disini kita ada dokter bedah digestif ada juga layanan endoskopi dan juga laparoskopi selanjutnya ada trauma center dimana kita sudah memiliki beberapa dokter bedah yaitu dokter bedah umum dokter bedah sarap dokter bedah plastik dan juga dokter bedah ortopedi tentunya selanjutnya ada urologi center dan yang selanjutnya ada neurologi center dimana di rumah sakit lira medica ini mengenai penunjang penunjang kita sudah sangat lengkap ada MRI CT scan dan juga kita ada DSA untuk diagnostik dan juga layanan mom and chill center dimana kita sudah ada dokter anak dokter objin dan juga punya layanan nicu serta picu di rumah sakit lira medica boleh ini untuk layanan lainnya di rumah sakit lira medica ada intervensi nyeri juga ada rehabilitasi medis juga nah ini set plan dari gedung rumah sakit lira medica kita ada dari tiga gedung ada gedung gedung B gedung A dan juga gedung C ini beberapa tampilan dari fasilitas kamar di rumah sakit lira medica untuk layanan kamar presiden suite ini untuk yang super VIP VIP nah ini untuk kelas 1 di rumah sakit lira medica kita terapkan untuk satu bed di kelas 1 di rumah sakit lira medica ini ini beberapa tampilan dari kamar bersalin kami ini ini untuk layanan tumbuh kembang ini beberapa layanan intensif kami yaitu NICU di rumah sakit lira medica dan ini adalah layanan yang akan kami informasikan atau kami launching pada kesempatan kali ini yaitu ada Lira Sport Medicine Center yang beberapa layanannya yang pertama itu artroskopi Surgery Ada juga Reconstructive Surgery Orthopedic Sport Medicine Sport Medicine Pain Intervention Wake Management dan juga ada Fisioterapi dan Rehabilitation Medicine Jadi pada kesempatan kali ini kita akan sharing mengenai Sport Center di rumah sakit lira medica dengan beberapa dokter yaitu ada dokter alam SPOT ada dokter Happy Chandra SPOT dan juga hari ini juga ada dokter Margareta SPESIALIS Rehabilitasi Medik Baik itu sedikit informasi terbaru dari rumah sakit lira medica mengenai layanan support center di rumah sakit lira medica Untuk mengefisienkan waktu pada kesempatan kali ini selanjutnya kita akan masuk ke pemahaman materi dan juga ada sesi tanya jawab tapi sebelumnya sebagai informasi sekali lagi kita akan ada door price bagi peserta yang membelikan pertanyaan terbaik setiap sesinya yang nanti akan dipilih langsung oleh pembicara pada kesempatan webinar kali ini Baik saya rasa seluruh peserta sudah sangat antusias untuk mengikuti webinar kali ini terlihat dari banyaknya peserta yang sudah hadir juga tanpa berlama-lama lagi untuk webinar kali ini akan dipandu oleh moderator kita yaitu ada dokter Aditya Aditya Angga Dharma yang akan langsung membantu jalannya webinar pada hari ini kepada dokter Aditya Angga Dharma waktu dan tempat saya persilahkan dokter Aditya terima kasih kepada Pak Cecep selamat siang Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh pada hari ini saya Aditya Angga akan memandu acara webinar tentang tata laksana cedera olahraga untuk materi pertama akan diberikan oleh dokter Happy dengan judulnya itu adalah anterior curate ligament injury atau injury ACL sebelum ke dokter Happy saya akan membacakan terlebih dahulu CV dari dokter Happy dokter Happy kepanjangnya dokter Happy Chandra Wascita spesialis ortopedi konsultan hip and knee beliau adalah dokter spesialis ortopedi di rumah sakit Lira Medica dokter Happy lahir di Bogor pada tanggal 19 November 1986 dengan alamat sekarang tinggal di Kerawang tepatnya di Gerenta Rumah beliau menyelesaikan sekolah S1 fakultas kedokteran di Air Langga Universiti dan melakukan profesional medisinya di rumah sakit dokter Sutomo Surabaya dan mengambil S2 tentang spesialis ortopedi dan traumatologi itu di Universitas Air Langga pada tahun 2017 dan pada tahun 2021 dokter Happy mengambil subspesialis tentang hip and knee di Kolegium Ortopedi dan Traumatologi Indonesia itu CV dari dokter Happy Chandra Wascita spesialis ortopedi konsultan hip and knee tanpa membuang-buang waktu kita langsung ke dokter Happy kepada dokter Happy waktu dan tempat saya persilahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat siang terima kasih saya ucapkan sebelumnya kepada rumah sakit Lira Medica dan Idyka Rawang siang ini saya mendapatkan tugas untuk menyampaikan materi tentang ACL injury slide terima kasih Terima kasih. Terima kasih. Menyampaikan topik tentang ACL injuris atau anterior prosib ligament. Apa sih itu ACL? ACL itu adalah suatu ligament pada sendi lutut kita yang fungsinya dia sebagai primary stabilizer. Jadi kalau kita lihat di gambaran anatominya ini dia posisinya berada di anterior, di intratikuler, extrasinovial. Ini dia fungsinya sebagai primary stabilizer. Tujuannya supaya lutut kita tidak mengalami anterior translasi ke anterior. Apabila terjadi cedera ACL, resiko terjadinya osteoartritis itu semakin besar. Ini bisa dilihat pada pasien-pasien, sekitar 50% pasien dengan ACL-CIR, itu beresiko terjadinya osteoartritis dalam waktu 10-20 tahun. Pada foto gambar di samping bisa dilihat ya, ini adalah potongan sagital ya, jadi posisi ACL pada tibia dan pada femur. Ini ACL itu terdiri dari dua bandel, AM dan PL. Jadi pada saat dia lututnya ekstensi, yang bagian posterior yang PL-nya ini dia tegang, pada saat seleksi yang AM-nya ini dia tegang. Tujuannya sama untuk menghindari anterior translasi dari tibia ke anterior. Secara epidemiologi, menurut beberapa studi, ternyata insiden ACL ini cukup tinggi ya. Jadi seperti di New Zealand, sekitar 36 kasus ya, dari 100 ribu orang per tahun. Kemudian di Amerika sendiri, 80 ribu sampai 100 ribu operasi ACL dilakukan tiap tahun. Dan kebanyakan memang terjadi pada usia dewasa muda. Tapi tidak menutup kemungkinan pada anak-anak dan usia di atas 40 atau 50. Dan pada wanita, kejadiannya memang cukup tinggi, terutama pada atlet. Bagaimana sih mekanisme terjadinya cedera ACL itu? Ternyata yang paling banyak itu adalah non-contact injury, atau sekitar 70 persen itu tanpa adanya kontak. Sedangkan 30 persen itu secara kontak injuris atau adanya trauma ya. Dari apa namanya, dari luar. Bisa dilihat di gambar ya, ini pemain bola. Di gambar A itu dia kena benturan dari pemain lawan ya. Dari lututnya. Kemudian pada gambar B ini dia tanpa adanya pemain lawan ya. Jadi jatuh sendiri karena mekanisme akselerasi-deselerasi. Kemudian dia terjadi pivot ya. Kemudian dia terjadi cedera ACL. Selain itu juga tidak menutup kemungkinan pada pemain-pemain lain, seperti pemain ski dan pemain basket. Bagaimana sih manifestasi klinis dan diagnosisnya? Dari sun and symptoms dapat kita temukan adanya popping sound atau suara pop ya, senti meletup pada saat cedera ya. Kemudian disertai dengan bengkak dan nyeri, biasanya pasien tidak bisa melanjutkan pertandingan atau olahraga. Kemudian setelah beberapa minggu, biasanya pasien pada saat jalan sering merasa unstable atau tidak stabil. Dan apabila ada cedera meniscus dan yang lainnya, pasien susah untuk mempleksikan lutut dan tidak bisa ekstensi lurus dari lututnya ya. Kemudian untuk pemirsaan fisik, kita bisa lakukan pemirsaan lakman, anterior drawer test, dan pivot shift test. Dari tiga pemirsaan ini, yang paling sensitif adalah lakman. Kemudian yang paling spesifik adalah pivot shift test. Tapi pivot shift test ini hanya bisa dilakukan pasien dengan under general anestesi karena agak nyeri. Oke, ini tadi yang saya jelaskan, ini uji lakman. Jadi posisi lutut pasien, ini kebetulan lutut sebelah kiri ya. Itu sekitar 20 sampai 30 derajat. Kemudian tangan pemirsa pasien yang sebelah kanan itu memfiksasi di proximal tibia, kemudian yang tangan sebelah kiri memfiksasi di distal femur, itu kita gerakkan proximal tibianya ke arah anterior. Apabila terjadi pergeseran, itu mungkin saja terjadi cedera ACL. Kemudian dapat juga kita lakukan dengan anterior drawer test. Ini biasanya kita lakukan pada pasien-pasien yang agak besar ya, yang apa namanya, masa ototnya besar atau gemuk, dan atau tangan pemirsaannya kecil gitu ya. Jadi kita lakukan seperti ini, jadi posisi lutut sekitar 90 derajat ya. Kemudian pemeriksa melakukan tarikan dari proximal tibia ke anterior. Seperti itu. Dan jangan lupa dari pemirsaan ini, kita harus membandingkan dengan sisi yang normal. Kemudian ini pivot, ini biasanya kita kerjakan di OK ya. Seperti itu. Kemudian untuk pemirsaan radiologis, itu ada beberapa perisahan, diantaranya adalah foto X-ray. Di sini foto X-ray gunanya untuk melihat apakah ada associate injury ya, contohnya seperti fraktur, kemudian kita lihat alignment juga, slope dari tibianya. Kemudian kita lihat juga skeletal maturity, biasanya ini pasien-pasien yang umurnya mepet-mepet dewasa ya, jadi misalnya 16-17 apakah dia sudah menutup visisnya atau belum, kemudian apakah ada degenerative changes atau apakah ada pengapuran, contohnya seperti itu. Kemudian ultrasound, ini jarang ya, saya sendiri tidak pernah meminta untuk dipiksa dengan ultrasound ya, tapi bisa dilakukan dengan melihat dynamic evaluation, jadi dilihat pergerakan dari tibianya. Kemudian MRI ini adalah studi yang istilahnya yang gold standard ya, jadi di sini kita bisa mengevaluasi ACL secara baik ya, dan struktur dilutut secara keseluruhan. ini contohnya dengan foto X-ray dari AP ya ini, genu AP kita bisa lihat adanya second fracture, ini adalah satu-satu tanda adanya ACL tier ya, gitu. Kemudian dari MRI, ya ini pada gambar 8 bisa kita lihat ya, yang di atas ini adalah gambaran ACL normal, normal yang depan ini ya. jadi terlihat serabut berwarna hitam ya, tegas ya, ini adalah gambaran ACL normal. Ini pada sagital ya. Kemudian yang ini adalah gambaran PCL ya, gitu, seperti itu. Pada ACL yang putus, itu dia tidak visible, tidak tampak pada bidang sagital, jadi seperti ini, seperti pada gambar 9 ya. Kemudian pada gambar 11, ini adalah coronal view, ya, ini bisa kita lihat adanya MT not sign ya, pada dinding media lateral kondyl femur ya, jadi yang warna putih ini, harusnya ini ada bayangan serabut hitam ya, supaya ini tidak terlihat, ini artinya acanya kemudian putus. kemudian salah satu tanda yang lain adalah bone bruise yang biasanya terjadi, apabila kita melakukan MRI pada fase-fase awal atau akut ya, jadi pada posterolateral kondyl femur dan pada posterolateral tibia pelatuh. Oke, jadi apabila teman sejawat menemukan kasus seperti ini, apa sih yang bisa dilakukan? Yang pertama kali ada pertolongan pertamanya adalah rise ya, jadi kita lakukan rise, ice, compression, dan elevation-nya seperti di gambar. Kemudian kita bisa lakukan rehabilitasi ya, untuk melatih range of motion dan quadriceps strengthening. kemudian ini operasi ya, ini sesuai dengan indikasi. Dan jangan lupa setelah operasi, rehabilitasi adalah sesuatu yang wajib hukumnya ya, seperti itu. Untuk operasinya sendiri, kita melakukan yang namanya acal reconstruction dengan atroskopi ya, minimal invasive surgery. Untuk grafnya kita ambil dari hamstring, yang paling sering ya, tapi juga bisa menggunakan quadriceps, patellar tendon, dan pranus longus. Ya ini suasana operasi ya, operasi acal, jadi ada monitor, ada alat-alatnya, jadi kita operasi sambil lihat TV ya, seperti itu. Kemudian ini graf dari otot hamstring yang saya ambil, kemudian kita masukkan menggantikan acal yang putus. Oke, ini saya nunjukkan aja suasana operasi. Jadi kita operasi tidak berdarah-darah, sangat, apa namanya, sangat clean ya. Jadi kita benar-benar, apa namanya ya, sangat nyaman operasinya ya, seperti itu. Nah ini seperti tadi yang saya sebutkan ya, jadi kalau acal putus itu dia tidak terlihat. Ini gambaran atroskopi ya, jadi ini tidak tampak ada acal di gambar sebelah ini yang saya tunjukkan dengan kursor ya. Kemudian ini setelah kita lakukan rekonstruksi ya, ini ada tampak gambaran putih mengkilat, ini adalah graf dari hamstring yang saya gunakan. Oke, nah tidak jarang acal tir sendiri itu juga disertai dengan robekan dari menis pus. Nah, kalau ada robekan, apabila memang indikasi untuk kita repair, kita repair, kita jahit. Karena memang cukup signifikan untuk mengurangi nyeri dari pasien. Nah ini contoh post-op-nya, ini pasien saya dilira, jadi luka operasinya sangat minimal, hampir tidak terlihat ya. Ini pasien kontrol di poli, seperti ini. gambar di samping adalah gambaran acal yang putus. Jadi, pada saat kita tarik ke, apa namanya, ke depan, ke anterior, itu tibianya ada translasi ya, terhadap kemur. Sedangkan yang sebelah kanan, ini paska operasi. Nanti bisa dilihat, pada saat kita lakukan drawer test ya, ini anterior drawer test, itu dia stabil. Tidak ada pergerakan seperti yang gambar sebelumnya. Nah ini pasien waktu di poli, apabila pasien itu rutin kontrol dan mengikuti protokol rehabilitasi, maka akan didapatkan seperti ini. Jadi pasien bisa ekstensi dan seleksi dengan normal. Setelah 6 bulan, harapannya pasien back to spot. Jadi seperti gambar ini. Jadi pasien sudah bisa berlari seperti biasa ya, bahkan bisa melakukan lompatan. Oke ini pasien-pasien kami di Lira. Kurang lebih, itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin saya kembalikan ke moderator, terima kasih. Ya, terima kasih kepada Dr. Happy. Saya rangkum dulu ya dok. Jadi ACL ini biasanya sering terjadi pada dewasa muda, dan lebih sering terjadi pada wanita, terutama pada atit ya dok ya. Untuk pemeriksaan fisiknya, di sini kalau secara uji fisik ada 3 cara, yaitu uji lansman, uji anterior downward test, dan uji pergeseran pivot. Sedangkan untuk penunjangnya bisa kita lakukan dengan MRI, USG, dan X-ray dok ya. Sedangkan terapi untuk pertolongan pertamanya, kita kalau tidak di rumah sakit, mungkin bisa dengan rest, ice, compression, dan elevation ya dok ya. Dan kita bisa juga melakukan dengan pemeriksaan atas kopi. Nah, itu mungkin rangkuman dari materi yang dibuat oleh Dr. Happy. Sekarang kita buka dengan sesi tanya-jawab. Mungkin ada yang mau bertanya, silakan dipersilakan untuk bertanya. Ada yang mau bertanya? Mungkin ada yang mau bertanya? Kalau belum ada yang bertanya, mungkin saya nih dok mau bertanya dong. Dok, kan sering nih dok, kalau orang yang mengalami cedera ACL ini dok, kadang-kadang wah ini kemungkinan untuk sembuhnya lama nih dok. Nah, kira-kira berapa lama sih dok untuk orang nih yang mengalami cedera ACL ini bisa sembuh kok hal dok? Bagaimana lama biasanya dok? Jadi seperti itu dok. Ya, baik. Bagus dok pertanyaannya. Jadi, cedera ACL itu tergantung severity-nya. Jadi, kita pada saat pasien datang, kita akan melakukan asesmen secara klinis ya, dan radiologis. Kita lihat ini, kira-kira ACL-nya seperti apa kondisinya. Apabila robekannya itu ringan ya, itu mungkin istilahnya tidak butuh waktu lama, sekitar 3-4 bulan, pasien bisa aktivitas seperti biasa ya. Jadi, ini memang sangat tergantung dari kesnya. Tapi, apabila memang robekannya itu cukup parah ya, sehingga melakukan rekonstruksi, itu memang pasien kita lakukan rehabilitasi pas kooperasi sekitar sampai 6 bulan. Jadi, 6 bulan itu harapannya pasien sudah bisa kembali back to spot. Jadi, kalau untuk aktivitas normal, sekitar 2-3 bulan sudah bisa. Jadi, untuk kembalinya 6 bulan ya? Ya, untuk kembali back to spot-nya sekitar 6 bulan. Oke. Nah, ini dok, ada yang mau bertanya dari dokter Ucu. Mungkin dokter Ucu bisa disampaikan dok? Oke, baik dokter. Terima kasih dokter Adit untuk kesempatannya. Terima kasih dokter Hepi untuk materinya. Yang saya mau tanyakan, yang pertama adalah ada golden stand, apa, kayak semacam gold, apa ya? Bukan golden stand, jadi waktu terbaiknya itu kapan gitu? Karena saya pernah menemukan kasus seperti ini, tapi bukan cedera olahraga, kecelakaan kerja, jatuh dari motor, berangkat kerja, lalu ada injuri pada areanya yang tadi disampaikan itu. Nah, tapi memang kadang kita tuh mengedukasi karyawan untuk operasi itu tidak mudah. Nah, apakah ada minimal harus penanganan berapa hari atau berapa jam untuk menghasilkan hasil terbaik? Itu yang pertama. Yang kedua, tadi kan disampaikan itu adalah prosesnya 3-4 bulan, kurang lebih perbaikannya, kecuali mungkin ada komplikasi dan 6 bulan back to spot gitu ya. Kalau misalnya, mohon maaf dong, kasus terparahnya itu seberapa banyak gitu? Karena saat kami dokter umum atau dokter perusahaan mengedukasi karyawan, mereka tuh suka nanya gitu dok, ini nanti kemungkinannya bagaimana? Nah, kalau kami hanya menyampaikan yang sederhana aja, nanti ada apa-apa, kadang mereka tuh di belakang tuh nggak enak menyampaikannya, seperti itu dok. Terus yang satunya lagi adalah, tadi disampaikan, berapa lama bisa kembali untuk berolahraga? Bagaimana dengan fase pemulihan rawat inap di rumah sakitnya? Karena kan ini kalau diadukasinya ini kan sangat minim infection sekali ya dok ya. Apakah cukup hanya sehari, dua hari atau bagaimana? Itu dari saya dokter, terima kasih. Terima kasih dokter Ucuk. Mungkin mau langsung dijawab kalau dokter Hapi dok. Baik, terima kasih dokter Ucuk. Jadi untuk pertanyaan pertama, untuk kasus-kasus akut, itu yang bisa dilakukan apabila diterima di fast test pertama atau di klinik perusahaannya. Jadi kita lakukan RISE dok. Kemudian sebaiknya sih sebelum dipastikan ini cedera ACL atau bukan, memang dibawa langsung ke rumah sakit dok yang ada dokter otopedi-nya. Jadi nanti biar kami yang pastikan. Nanti biasanya kalau di kami itu kita lakukan istilahnya pemberian analgesik, kemudian kita observasi dan untuk asesmennya sendiri apabila memang benar ini ACL injury atau tier yang perlu operasi itu kita tunda sekitar 3-4 minggu. Tunggu benar-benar bekannya berkurang. Karena kalau kita operasi pada saat itu juga kalau ini kasusnya murni ACL tier ya, tanpa adanya associate injury, nanti resikonya di pas keoperasinya, nanti dia lebih stiff lututnya seperti itu. Jadi operasi tidak harus segera, tapi memang kita lakukan secara elektif untuk operasinya. Kemudian untuk pas keoperasinya sendiri yang memakan waktu cukup lama, tujuannya sebenarnya untuk mengembalikan fungsi dari gerak sendi dan penguatan otot-otot, terutama quadriceps. Karena memang kebanyakan pasien-pasien yang apa namanya, yang dilakukan rekonstruksi ACL ini mengeluh, pasien-pasiennya tidak bisa atau melakukan aktivitas olahraga seperti sedia kalah. Oleh karena itu memang target dari rehabilitasi pas keoperasi adalah back to spot yang memakan waktu kurang lebih sampai 6 bulan. Jadi memang banyak protokol yang harus dilalui, tapi itu memang seperti itu. Jadi kalau memang pasien itu istilahnya tidak bisa mengikuti protokol dengan baik, nanti hasilnya juga tidak baik. contohnya ya gerak sendinya terganggu atau stiff seperti itu. Kemudian yang pertanyaan terakhir untuk masalah rawat inap setelah operasi biasanya sih kita kalau saya pribadi sih sekitar 3 sampai 5 hari maksimal ya. Jadi saya apa namanya setelah operasi maunya pasien itu sudah bisa langsung mobilisasi. Jadi kalau selama pasien itu masih apa namanya takut untuk mobilisasi memang biasanya saya larang untuk pulang seperti itu. Jadi kalau misalnya 3 hari dia sudah bisa mobilisasi ya boleh pulang seperti itu dok. Jadi tidak perlu memakan waktu lama seperti itu. Oke. Cukup ya dokter Ucu? Terima kasih. Kita lanjut nih ada pertanyaan dok dari dokter Dian Ananda. Penanganan pertama ketika kita menerima pasien di emergency bagaimana dok? Apakah dengan nanti nyeri terus lututnya harus difiksasikan bagusnya dengan apa dok? Itu dok pertanyaannya dok. Kalau di emergency kita memang koktelnya kita berikan obat nyeri analgesik ya seperti NSID boleh kemudian untuk lututnya sendiri tidak perlu kita fiksasi kalau memang ini benar murni ACL ya. Jadi kita sudah yakin dari pemulisan klinis dan ininya radiologisnya mengarah ke ACL tidak perlu kita fiksasi cukup dengan kita bebat ya. Jadi dengan compression bandage ya tidak perlu terlalu ketat ya jadi dari dari apa pedis ya ini kan dokter semua ya jadi dari pedis sampai ke above knee jadi dari pedis sampai above knee kita lakukan bandage compressive bandage seperti itu kemudian kita elevasi seperti itu itu saja dok. Oke nah ini juga ada pertanyaan nih dok dari dokter Lenny cuman mungkin saya pending dok karena ini masalah dengan fisioterapi nanti mungkin ke peminjara kedua saya lanjut dulu ke dokter Devi Laraswati Assalamualaikum izin bertanya dok tadi disampaikan kebanyakan kasus ACL karena kegiatan yang tidak melibatkan kontak fisik jadi bagaimana pencegahannya untuk tidak terjadi ACL pada kasus tanpa kontak fisik dok terima kasih dok jadi maksudnya tadi begini mungkin saya jelaskan di saat itu jadi mekanisme dari traumanya itu bisa secara kontak langsung misalnya pemain bola ini lagi lagi main bola kemudian dia kenak benturan dari pemain lawan nah jadi itu misalnya kontak langsung tapi 70% itu yang non kontak jadi dia misalnya pemain bola atau tadi yang disebutkan dokter Ucu itu pengendara sepeda motor jadi pada saat dia lari atau pada saat dia mengendari motornya kemudian terjadi deselerasi jadi misalnya pengeremen dadak itu kakinya itu tibianya istilahnya fix gitu ya kemudian lututnya slide flexion atau hampir extensi dan kemudian lututnya itu berputar pivot nah ini bisa terjadi robekan pada ACL nya nah ini yang disebut dengan non kontak seperti itu jadi tanpa adanya mekanisme benturan dari luar mungkin dari teman-teman sejauh selainnya ada yang mau ditanyakan lagi bisa secara langsung menanyakan ke dokter happy bagaimana ada yang mau bertanya lagi saya ya silakan izin bertanya dokter happy saya dokter benny ini menyambung dari kasus dokter lucu tadi ini kalau di perusahaan kan ada rituntuhnya itu ada sampai pas keoperasi itu sampai 6 bulan memang benar-benar ini apa nggak nggak bisa masuk kerja nah kalau dari pengalaman dokter happy pas keoperasi itu paling cepat itu berapa lama ya untuk pasien ini untuk return to work terima kasih ya oke terima kasih dokter benny saya langsung jawab ya jadi untuk return to work jadi pasien-pasien setelah keluar dari rumah sakit dok itu sebenarnya bisa kembali bekerja dok jadi memang untuk satu bulan pertama itu memang tergantung casenya itu memang saya minta untuk menggunakan crack dulu tujuannya pemakaian crack sama brace ini hanya untuk proteksi saja karena kita tidak ingin ada apa istilahnya resiko pasien terpleset atau pasien jatuh dan sebagainya ya kan kemudian nanti caranya cedera lagi gitu seperti itu jadi sebenarnya setelah operasi ya seminggu pasien pulang dari rumah sakit mau masuk kerja sangat-sangat dimungkinkan tapi memang harus menyesuaikan dengan kondisi pasien karena pasien harus menggunakan crack kurang lebih satu bulan nah setelah itu nanti setelah satu bulan itu pasien lepas dari cracknya dan bisa apa namanya bekerja tanpa crack tapi tentunya nanti untuk aktivitasnya juga disesuaikan seperti itu untuk aktivitas sehari-hari menurut pengalaman dari pasien-pasien saya itu kurang lebih sekitar 3-4 bulan itu sudah bisa aktivitas sehari-hari seperti biasa tetapi memang tidak disarankan untuk melakukan aktivitas berat seperti contohnya lari kemudian angkat-angkat berat kemudian mencoba untuk olahraga kembali seperti itu orang lebih seperti itu saya kasih satu pertanyaan lagi karena kita masih ada dua materi lagi mungkin ada yang mau ditanyakan lagi satu pertanyaan lagi mungkin bisa menyebutkan nama terlebih dahulu ada yang mau bertanya dokter menambahkan boleh gak dok dokter uji ya iya tadi mau pergi saja pertanyaan saya silahkan dok yang saya maksud tadi pertanyaan itu adalah sudah di asesmen oleh SPOT-nya ortopedinya bahwa itu ACL injury tadi kan dokter sampaikan 3-4 pekan baru boleh dilakukan operasi ya dok ya kalau misalnya tidak bengkak apakah bisa segera juga atau bagaimana dok itu maksudnya seperti itu jadi sudah dilakukan asesmen diagnosanya memang itu tapi memang kebanyakan yang saya hadapi di perusahaan itu mereka tuh udah ke spesialis udah dirawat pulang aja konsulnya ke kita dokter perusahaan gitu dok maksud saya ya gimana dok baik dok memang tetap kita lakukan sesuai protokol jadi kita baik ini ya jadi menurut penelitian kalau kita lakukan operasi rekonstruksi ACL di bawah 3 minggu kebanyakan hasilnya memang stiff karena memang bisa terjadi atrofibrosis jadi walaupun secara pengamatan klinis ya UDIM-nya sudah subsides ya jadi bengkaknya sudah berkurang itu tetap di dalamnya itu masih terjadi inflamasi ringan walaupun itu ringan kalau misalnya pada saat inflamasi masih terjadi kita pasakan untuk operasi nanti resikonya tidak bagus jadi bisa terjadi atrofibrosis kalau terjadi atrofibrosis nanti problemnya pasien itu susah untuk melakukan range of motion susah untuk menekuk atau untuk meluruskan lututnya seperti itu jadi PR gimana dokter Lucu ya atur Nuhun sudah clear banget makasih sama-sama oke dokter Epi mungkin mau ada closing statement dok sebelum kita tutup dok oke baik jadi terima kasih jadi untuk cedera olahraga ini mungkin untuk teman-teman dokter sekalian memang mungkin hanya perlu mengetahui penanganan di awal jangan sampai salah itu saja terima kasih makasih dokter Epi dok gini dok sebelum keluar dok ini kan ada beberapa pertanyaan dok dari tadi dok kita minta satu pertanyaan terbaik menurut dokter dari mana dok apakah tadi dari dokter Ucu dokter Dian apa dari dokter Beni dok yang terbaik dari dokter Adi ini harus pilih salah satu atau boleh semuanya pilih satu dok mungkin tadi saya lihat pertanyaan yang cukup banyak dan mendetail dari dokter Ucu berarti dokter Ucu satu akan didapat oleh dokter Ucu oke terima kasih kepada dokter Repi Candawas kita spesialis otopedi konsultan jadi saya kasih kesimpulan bahwa ACL ini bisa dilakukan operasi dengan operasi rekonstruksi ACL dan dilakukan biasanya setelah padangnya itu selesai sekitar 2-3 minggu dan biasanya pelaksanaannya itu kalau di rumah sakit perawatannya 3-5 hari di rumah sakit dan untuk aktivitas tingan itu setelah 3-4 bulan dan biasanya sempur setelah 6 bulan oke itu kesimpulan dari ACL ini terima kasih sekali lagi pada dokter Happy mungkin next time kita bisa bertemu lagi di acara webinar medis selanjutnya dok ya terima kasih ke dokter Happy selanjutnya kita akan masuk ke pembicara kedua dengan dokter Margaret mungkin sebelum masuk ke dokter Margaret mungkin akan ada pesan-pesan dari rumah sakit ya mungkin akan setel video terlebih dahulu silahkan berapa terima kasih terima kasih kepada rumah sakit di rumah sakit di rumah medika atas supportnya dan semoga kedepannya kita dengan YPMI bisa jadi lebih baik lagi kami ucapkan terima kasih kepada rumah sakit di rumah medika Karawang yang telah menyebabkan antara ini untuk sabar antara YPMI mudah-mudahan hubungan antara Lila Medika dan YPMI kedepannya bisa lebih baik lagi terima kasih dari manajemen junior Gujali mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas supportnya semoga Lila Medika jadi maju ini cara daftar berobat online rumah sakit Lila Medika lihat daftar poliklinik spesialis pilih poliklinik lalu pilih dokter contoh dokter spesialis anak lihat jadwal praktek dan klik appointment pilih jenis penjamin dan ikuti langkah selanjutnya pilih jam praktek dokter dan tentukan apakah akan datang langsung telekonsul atau drive-thru selamat appointment Anda berhasil untuk informasi diskon pilih menu promo di halaman utama beragam diskon menarik tersedia di banyak merchant yang sudah bekerjasama spesial hanya untuk pasien rumah sakit Lila Medika ayo download aplikasinya sekarang selamat menikmati 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 Pada kesempatan ini saya akan membahas tentang rehabilitasi pasca rekonstruksi ACL. Kalau tadi dokter sudah menjelaskan tentang pembedahan dari ACL, ini saya akan membahas tentang dari sisi rehabilitasinya. Untuk pembahasan saya pada hari ini, saya akan mengawali juga tentang pembahasan tentang cedera olahraga secara umum dari proses penyembuhannya dan juga bagaimana prinsip untuk program rehabilitasinya pada cedera olahraga. Kemudian nanti saya akan bicara khusus tentang rehabilitasi pasca rekonstruksi ACL. Jadi kita harus tahu bahwa cedera pasti akan mengalami fase penyembuhan atau healing proses. Di mana fungsi dari healing proses itu untuk mengembalikan fungsi dari jaringan atau organ yang terkena. Kita perlu mengetahui seorang pasien ini memiliki gangguan struktur atau fungsi di mana dan ada gangguan partisipasi di sebelah mana, yaitu dengan melalui pemeriksaan yang tepat. Kita juga harus tahu pasien ini sudah sampai di fase penyembuhan, di fase yang apa, sehingga kita bisa menentukan program. Kita bisa menentukan program yang tepat dan sesuai untuk mencapai goal yang kita inginkan. Ini adalah jenis-jenis, contoh jenis-jenis cedera olahraga. Ada strain, strain ini adalah stress atau overstretch dari otot atau dari tendon. Kemudian untuk strain, ini lebih ke ligamen atau dari sendi artikuler. Kemudian dislokasi, supluksasi, ruptur atau terfioritendon. Kemudian gangguan dari tendon bisa berupa tendinopati, tendinitis, tenosinovitis, tendinosis. Kemudian hematrosis atau perdarahan di sendi. Kemudian bursitis, contusio, dan overuse syndrome. Overuse syndrome ini lebih merupakan gejala atau tanda akibat stres yang berulang yang nantinya akan menyebabkan inflamasi kronis. Kita harus mengetahui fase-fase penyembuhan dari suatu cedera. Diawali dari fase inflamasi, di mana fungsi dari fase inflamasi sendiri adalah untuk menstabilisasi dari daerah yang cedera itu. Jadi apabila ada sal-sal yang mati, nanti akan dibersihkan. Kemudian bila ada zat-zatotogen, nanti akan divagositosis. Sehingga cedera yang dialami bisa dilokalisir dan juga tidak semakin menyebar. Kemudian fase proliferasi di sini yang berperan adalah fibroblast, di mana akan memproduksi kolagen tipe-tiga untuk bisa membentuk jaringan granulasi dan juga untuk angiokinesis. Kemudian fase remodeling atau maturasi, di sini kolagen tipe-tiganya akan diubah menjadi kolagen tipe-tipe satu. Fungsinya adalah supaya daerah cedera menjadi stabil dan fungsinya bisa kembali. Di sini di bagian bawah bisa kita lihat perjalanan waktu dari fase-fase penyembuhan. Untuk fase inflamasi terjadi pada saat segera cedera sampai hari ke-6. Kemudian untuk fase proliferasi pada hari ke-4 sampai minggu ke-3. Kemudian untuk remodeling dari minggu ke-2 sampai bisa perminggu-minggu, bahkan bisa tahun. Bisa kita lihat bahwa fase ini tidak ada kertas tegasnya. Jadi saling tumpang-tidih satu dengan yang lain. Ini adalah gambaran fase penyembuhan tadi. Gambar A adalah gambaran pada saat segera setelah cedera. Kemudian yang B ini terbentuknya fibrin plot. Kemudian ada fagocytosis di sana, debris-debris dibersihkan. Kemudian yang di gambar C adalah fase proliferasi di mana ada neuginesis dan ada peningkatan aktivitas fibroblast. Kemudian di gambar D adalah perubahan dari kolagen tipe-3 menjadi tipe 1 yang lebih kuat. Nah untuk cedera sendiri, untuk proses penyembuhannya ini sangat variatif. Jadi tidak mengacu, tidak hanya mengacu pada gambaran perjalanan waktu penyembuhan. Tapi ada faktor-faktor lain yang mempengaruhi. Misalnya tipe dan derajat keparahan dari cedera. Apabila cedera lebih derajat keparahannya berat atau tinggi, maka waktu penyembuhan juga otomatis lebih lama. Kemudian jaringan yang terlibat dalam cedera dan kemampuannya untuk resolusi juga berpengaruh. Misalnya apabila jaringan yang vaskularisasinya kurang baik, misalnya tendon ataupun ligamen, dia waktu penyembuhannya lebih lama dibandingkan dengan yang vaskularisasinya lebih banyak, misalnya otot ataupun kulit. Kemudian manajemen dari cedera juga berpengaruh. Jadi apabila dari awal cedera ditangani dengan baik, dan ditangani hingga akhir dengan baik, maka penyembuhannya juga akan lebih baik. Kemudian usia dan kesehatan individu juga berpengaruh. Karena misalnya usia tua, biasanya kemampuan untuk regenerasinya biasanya lebih menurun. Kemudian juga kita lihat adakah faktor-faktor yang menghambat proses penyembuhan dan rehabilitasi. Misalnya ada infeksi, ataupun ada trauma yang berulang, itu akan menghambat proses penyembuhan itu sendiri. Di sini, jadi kita perlu memeriksa di mana apabila ada pasien dengan cedera-cedera, kita lihat pasien ini di fase apa. Kita bisa tanyakan dari kapan pasien ini cedera, kemudian kita lihat melalui tanda dan gejala dari pasien, di mana fase penyembuhan dari pasien itu. Karena nantinya program yang diberikan juga berbeda. Untuk fase inflamasi, tanda-tanda yang biasa kita lihat adalah tanda-tanda inflamasi yang nyata. Pasien biasanya sangat kesakitan, nyeringnya sangat nyata, ada UDM yang sangat nyata, kemudian spasma otot, dan ada fungsi olesa atau gangguan fungsi, dan juga ada perabayaan yang hangat. Di sini, teknik rehabilitas yang bisa diberikan adalah PRICE. Bisa kita bantu dengan modalitas. Ini fungsinya adalah untuk mengurangi nyerit, kemudian untuk mengurangi spasma otot dan UDM. Dan biasanya pada awal tidak diberikan latihan, karena bisa mengganggu, ada mengganggu bila ada fibrin code, eksersis bisa mengganggu. Tapi apabila tanda inflamasinya sudah mulai berkurang, kita bisa berikan latihan yang bertahap, biasanya diawali dengan latihan yang sifatnya isometrik. Kemudian, tapi kita masih bisa memberikan latihan untuk segmen-segmen tubuh yang tidak terkena cedera, dan juga bisa memberikan latihan kardiofaskular supaya tidak terjadi di kondisi dari pasien. Kemudian, untuk fase proliferasi, di sini tanda dan gejalanya, tanda inflamasinya sudah menurun, sehingga UDM, kemudian nyeri, dan spasma otot sudah lebih menurun dibandingkan fase inflamasi. Di sini, apabila masih ditemukan tanda-tanda inflamasi, kita bisa berikan bantuan modalitas, kemudian latihan yang tadi di segmen tidak terkena bisa kita lanjutkan, dan kita bisa lakukan latihan lingkup gerak sendi. Karena apabila terlalu lama kita tidak menggerakkan area yang cedera, maka akan bisa terjadi kekakuan. Untuk latihan lingkup gerak sendi itu juga bisa menstimulasi dari susunan daripada kolagen, sehingga susunannya lebih bagus, lebih baik. Pada awal bisa kita berikan pasif from, nanti bisa bertahap dinaikkan hingga menjadi aktif from. Kemudian latihan dari yang isometrik, apabila fase penyembuhan juga lebih baik, bisa kita tingkatkan, bisa menjadi isokinetik. Untuk fase remodeling, di sini, tanda-tanda inflamasi biasanya sudah sangat minimal. Kemudian fungsi daripada daerah yang cedera biasanya semakin meningkat dengan nyari yang berkurang dan UDIM yang berkurang. Dan teknik rehabilitas yang bisa diberikan, bila masih ada indikasi masih bisa diberikan modalitas, kemudian kita lebih berfokus pada latihan, apakah itu untuk melatih lingkup gerak sendi, kemudian untuk keseimbangan, untuk kekuatan, keseimbangan, ketangkasan, kemudian latihan yang sifatnya fungsional sesuai dengan aktivitas daripada pasien. Jadi di program rehabilitasi, kita bisa memberikan untuk pasien cedera olahraga yaitu latihan dan juga modalitas. Untuk latihan merupakan program yang paling penting dalam pasien dengan cedera, karena fungsinya adalah untuk mengembalikan fungsi pasien, supaya pasien bisa nantinya beraktifitas dengan normal dan bisa berpartisipasi dalam perannya di masyarakat. Kemudian untuk modalitas, ini penggunaan alat-alat untuk bisa mengatasi efek dari cedera, misalnya spasme, nyeri, atau utin. Untuk bisa kembali ke aktivitas yang normal atau olahraga, maka ada beberapa parameter yang perlu dicapai atau latihan yang perlu diberikan kepada pasien. Yang pertama adalah latihan fleksibilitas dan lingkup gerak sendi, kemudian kekuatan dan endurance otot. Lalu yang ketiga adalah proprioceptif, koordinasi, dan agilitas. Yang pertama adalah fleksibilitas dan lingkup gerak sendi ini merupakan prioritas yang paling awal pada program rehabilitasi. Kenapa? Karena parameter-parameter yang lain seperti kekuatan otot, kemudian untuk keseimbangan, agilitas, itu semuanya bergantung dari fleksibilitas dan lingkup gerak sendi. Apabila lingkup gerak sendi belum cukup, maka tidak akan ada kekuatan. Jadi yang menjadi fokus awal dari program rehabilitasi adalah lingkup gerak sendi dari pasien. Kemudian kenapa juga penting? Karena dampak dari healing proses atau proses penyembuhan itu sendiri, di mana kita tahu bahwa dalam proses penyembuhan akan terbentuk jaringan parut atau skarpisio yang lama-kelamaan akan semakin kuat dan bisa memendek. Apabila tidak diberikan latihan lingkup gerak sendi, maka bisa terjadi kekakuan, bahkan bisa berlanjut menjadi kontraktor, di mana kalau sudah kontraktor maka tidak bisa direhab lagi, malah harus dioperasi. Kemudian parameter kedua adalah kekuatan dan endurance dari otot. Ini parameter yang perlu dicapai sejalan dengan pemulihan sederha pasien. Kita sesuaikan dengan kondisi pasien. Tidak bisa diberikan pada saat awal, karena biasanya untuk memproteksi daerah yang sederha supaya ada suatu penyembuhan. Kemudian besar hilangnya dari kekuatan dan endurance dari otot, ini semuanya tergantung dari area sederha, luas sederha, dan lamanya imobilisasi karena sederha. Apabila otot tidak digunakan, nantinya akan bisa menyebabkan penurunan dari kekuatan dan juga bisa menyebabkan disius atrofi. Ini adalah jenis-jenis latihan kekuatan yang bisa diberikan kepada pasien, yaitu latihan isometrik, isotonik, dan isokinetik. Untuk latihan isometrik, ini contohnya di gambar yang nomor tiga dari atas, di mana ini latihan yang sifatnya statik, tidak ada perubahan dari panjang otot, tapi ototnya mengalami kontraksi. Ini jenis latihan yang sifatnya paling ringan karena tidak ada lingkup gerak sendiri. Biasanya ini yang diberikan pada saat awal supaya ada aktifasi dari otot, kemudian juga mencegah supaya tidak terjadi atrofi. Kemudian latihan isotonik, latihan ini bersifat dinamis, di mana ada pergerakan sendi dan ada perubahan panjang otot. Ada dua jenis, ada eksentrik dan konsentrik. Konsentrik apabila ototnya memandek, seperti gambar yang pertama, dan eksentrik apabila ototnya memanjang. Gerakan latihan isotonik ini sifat yang eksentrik ini sifatnya lebih berat atau memiliki beban yang lebih berat kepada otot. Kemudian latihan isokinetik, ini latihan penguatan dengan kecepatan sudut yang tetap, ini menggunakan alat khusus yang bisa mengatur kecepatan sudut. Kemudian parameter ketiga adalah propiosertif, koordinasi, dan agilitas. Di sini, kenapa ini penting? Karena latihan ini perlu dicapai, perlu dilakukan, supaya tidak mengurangi resiko terjadinya cedera kembali. Apabila pasien memiliki gangguan, masih ada gangguan dalam propiosertif, koordinasi, agilitas, dan juga dari keseimbangan, maka pasien masih meningkatkan resiko untuk bisa terjadi cedera. Kemudian apabila parameter ini sudah baik, maka fase akhir untuk bisa kembali ke kompetisi, pasien bisa masuk ke aktivitas yang spesifik untuk olahraga yang diikuti. Ini adalah kriteria untuk bisa kembali ke kompetisi, yaitu tidak ada nyeri, pengkauh atau atrofi, kemudian lingkup gerak sendirinya penuh, fleksibilitas, kekuatan, dan endurance ototnya baik, dan pasien dapat melakukan kemampuan olahraga dan koordinasi sesuai dengan level fungsional yang sesuai dengan olahraga yang akan diikuti. Di sini saya ingin menggarisbawahi tentang tujuan daripada rehabilitasi pada setiap fase. Untuk fase yang inflamasi, kita berusaha untuk mengontrol inflamasi. Mengontrol inflamasi dengan menggunakan fase. Tetap istirahat, tapi istirahatnya sifatnya selektif, yaitu pada area yang cedera. Tapi untuk area yang tidak cedera masih bisa dilakukan latihan. Kemudian kompres S, kompresi, kemudian elevasi. Kemudian kita berusaha untuk mengurangi efek buruk daripada imobilisasi, yaitu dengan apabila tanda inflamasinya sudah mulai berkurang, bisa dimulai dengan pasif range of motion, tapi disesuaikan dengan kemampuan pasien, tidak boleh dipaksakan. Kemudian bisa diberikan massage, tapi sifatnya ringan untuk bisa membantu mengurangi UDIM, dan juga bisa diberikan latihan kekuatan otot apabila tanda inflamasinya sudah berkurang, tapi yang sifatnya isometrik. Tapi dengan kehati-hatian. Kemudian untuk fase proliferasi, di sini kita berusaha untuk memobilisasi jaringan parut dan juga memobilisasi untuk area cedera, supaya tidak terjadi kekakuan. Yaitu dengan melakukan teknik manipulasi, kemudian dilakukan latihan untuk lingkup gerak sendi. Untuk mempromot penyembuhan, kita berikan latihan secara bertahap, yaitu latihan kekuatan, kemudian endurance otot, dan latihan karsio pulmoner, yang nantinya akan ditingkatkan bertahap untuk intensitas, intensitasnya dan frekuensinya. Untuk fase remodeling, di sini kita berusaha untuk meningkatkan kualitas dari jaringan parut, supaya lebih kuat, yaitu dengan progressive strengthening dan endurance exercise, kemudian latihan fungsional. Ini adalah contoh modalitas terapetik yang bisa diberikan, ada prior terapi, TENS, MBD, US, inframeral, laser, SWD. Kemudian terapi manipulasi juga bisa diberikan, bisa berupa massage. Kemudian kita juga bisa memberikan tapping kepada pasien untuk memfasilitasi atau mengindibisi otot sesuai dengan tujuan yang kita inginkan. Kemudian juga bisa untuk mengurangi UDIM. Untuk latihan terapetik, sama seperti dokter meresepkan obat dengan resep, maka untuk latihan sendiri juga harus dengan resep, yaitu dengan FIT. FIT itu adalah F untuk frekuensi, I intensitas, T untuk time atau durasi, dan T untuk tipe. Kemudian saya masuk ke rehabilitasi pasca rekonstruksi ACL. ACL merupakan ligamen yang paling sering terkena cedera dan paling banyak dilakukan tindakan rekonstruksi untuk incidenya cukup tinggi, sekitar 30-78 per 100 ribu orang per tahun. Dan cedera ACL ini sering memerlukan tindakan bedah diikuti dengan rehabilitasi. Untuk anatomi ACL tadi sudah dijelaskan, kemudian mekanisme cederanya juga seringkali tanpa kontak. Ini kecilnya dan tanda cedera ACL. Biasanya pada saat cedera ada suara pop, bisa kita tanyakan waktu anamnesis, kemudian pasien merasakan nyeri, segera setelah cedera pada saat with hearing dan bergerak, kemudian adanya efusi segera setelah cedera. Ini tanda-tanda dari pemeriksaan yang kita dapatkan berupa instabilitas dengan anterior lower test, lakman atau pivot shift test, dan bisa dipastikan adanya lesi dari ACL atau tidak dengan MRI. Ini pivot shift test. Jadi apa yang akan terjadi bila ada cedera dari ACL? Pasien nantinya akan mengeluh ada rutut yang tidak stabil, terutama pada saat aktivitas pivoting. Kemudian karena adanya ketidakstabilan, akan meningkatkan resiko dari pasien untuk mengalami kerusapan di meniskus, dan juga meningkatkan resiko untuk artritis. Untuk pasien muda memang biasanya diindikasikan untuk dilakukan beda rekonstruksi. Pilihan graf yang paling sering adalah hamstring dan tendan patelar, dan ini indikasi dan kontraindikasi dari prosedur beda. Kemudian untuk rehabilitasinya, ini tergantung pada pilihan dari graf, kemudian faktor dari pasien itu sendiri, dan juga dari operator beda. Dan untuk rehabilitasinya terdapat beberapa fase dan goal atau sasaran yang perlu dicapai. Yang pertama adalah fase preoperatif. Ini bisa dilakukan atau tidak, tergantung dari pasien itu sendiri, apakah ada masalah atau tidak. Biasanya dilakukan sekitar 1-4 minggu, kemudian ada fase 1-5. Ini adalah proses penyembuhan dari ligamen, di mana karena ligamen ini adalah jaringan yang memiliki vaskularisasi yang kurang baik, jadi waktu untuk penyembuhannya lebih lama dibandingkan dengan otot. Bisa hingga berbulan-bulan, hingga tahun. Untuk fase preoperatif, yaitu sekitar 1-4 minggu, di sini apabila pasien masih ada suatu gangguan atau tanda inflamasi, maka kita bisa memberikan terapi atau rehabilitasi sebelum operasi. Misalnya apabila masih ada UTIM atau inflamasi, kemudian ada lingkup gerak sendi yang terbetas, atau kekuatan yang menurun, bisa kita berikan program. Kemudian kita juga perlu mengevaluasi keseluruhan ekstremitas bawah dari kekuatannya dan lingkup gerak sendinya. Apakah baik atau tidak. Kemudian fase setelah operasi, fase 1 adalah untuk mengontrol inflamasi UTIM dan gerakan awal. Mengontrol UTIM bisa dengan kompres S dan kompresi. Untuk direhabilitasi sendiri bisa kita berikan krayoterapi. Kemudian pasien diajarkan untuk pelatihan berjalan, tapi ini disesuaikan dengan operator bedah. Apabila dari operator bedah memperbolehkan untuk webbearing, maka pasien diajarkan untuk webbearing dengan e-brace dan kerak, tapi apabila masih belum, kita ajarkan untuk non-weebbearing dulu. Kemudian pasien diajarkan untuk melakukan gerakan awal yang ringan dengan pasif range of motion, tapi apabila masih kesakitan, kita tidak memaksakannya dulu untuk mengoptimalkan dari healing dari ligamen itu. Kemudian kita usahakan untuk pasien bisa ekstensikan penuh dari lututnya dan aktifasi quadricep dengan memberikan latihan quadricep set. Untuk fase kedua, kita tujuannya adalah untuk meningkatkan lingkup gerak dan kontrol dari quadricep dengan target lingkup geraknya adalah fleksi 120 derajat dan suci ekstensi penuh. Ini dilakukan pada minggu kedua sampai enam. Untuk webbearing disesuaikan dengan operator bedah, masih dengan e-brace dan unlock. Apabila sudah diperbolehkan untuk webbearing, biasanya diawali dengan partial webbearing dulu, dengan beratnya nanti semakin ditambah, kemudian webbearing penuh, dan apabila pasien sudah nyaman, bisa dilepask raknya. Kemudian dilakukan penguatan quadricep semakin ditingkatkan dengan latihan isotonik. Ini adalah contoh modalitas yang bisa diberikan. Untuk aktifasi quadricep, kita bisa memberikan electrical stimulasi untuk mengaktifasi otot. Kemudian ini adalah di-brace, dan ini mobilisasi patela, yang sebelah kanan bawah adalah mobilisasi patela, supaya patela tetap mobil. Karena proses penyembuhan itu sendiri bisa menimbulkan jaringan parut, kita juga melakukan mobilisasi supaya tidak terjadi adesi. Kemudian ini latihan untuk bisa mencapai ekstensi penuh, contohnya yaitu dengan yang sebelah kiri atas adalah prone ankle hang. Kemudian juga yang di sebelah kanan bawah ini juga bisa dengan pasif knee extension, dengan memberikan gulungan handuk atau selimut di bawah tutup pasien, supaya kakinya bisa ekstensi. Untuk gambar yang tengah atas ini untuk latihan fleksi, bisa dalam posisi duduk maupun dalam posisi tiduran. Ini latihan stretching yang bisa diberikan pada pasien, karena biasanya tidak hanya otot dari patrisap yang mungkin tegang, tapi daerah-daerah otot-otot lain juga bisa, misalnya seperti hamstring, kemudian gastroc, juga biasanya mengalami ketegangan, bisa kita berikan latihan stretching. Untuk fase ketiga, yaitu gate normal dan penguatan, ini pada minggu ke-6 sampai ke-12, biasanya pasien mulai transisi out of place, dengan target fleksinya sudah penuh, dan pasien ditargetkan bisa berjalan dengan gate yang normal. Penguatan otot semakin ditingkatkan intensitas dan frekuensinya. Kemudian untuk fase ke-4, early sport training, ini minggu ke-12 sampai ke-24, dengan target kekuatan ototnya sudah penuh, dan pasien diberikan cardiovascular conditioning, bisa dilakukan latihan, mulai latihan untuk lari, tapi di tempat yang datar. Kemudian bila kekuatannya sudah baik, bisa diberikan sport specific training, seperti latihan untuk kecepatan, dan latihan ketanggasan, dan latihan keseimbangan. Untuk fase ke-5, yaitu advanced sport training, minggu ke-24 sampai bisa kembali ke sport, ini pasien diberikan latihan-latihan yang sesuai dengan olahraga yang diikuti, contohnya misalnya pivoting sport. Di sini adalah contoh latihan yang bisa diberikan, latihan kekuatan bisa diberikan dengan bermacam-macam alat, bisa menggunakan NK table, seperti yang gembar kiri bawah, kemudian dengan resistance band, kemudian dengan bola juga bisa, ataupun dengan beban. Kemudian ini adalah yang di tengah, adalah latihan untuk ketanggasan dan juga keseimbangan. Ini latihan keseimbangan, latihan balance, dan latihan ketanggasan. Kemudian untuk kriteria return to play, ini adalah kriteria untuk pasien dengan acal, yang pertama pemeriksaan fisiknya harus baik, lingkup gerak sendirinya simetris dan tidak ada nyeri, kemudian ada parameter dari tas isokinetik, kemudian bila ada alat KT2000, bisa dilakukan tes dengan hasil kiri dan kanan kurang, jadi kurang dari 2,5 mm dari kaki yang sehat. Kemudian untuk tes fungsional, bisa dilakukan fungsional help test dengan hasil yang diharapkan 85% atau lebih dari sisi yang sehat. Ini adalah fungsional help test. Kemudian untuk dari sisi rehabilitasi, kita mendiagnosis pasien, tidak hanya dari kelainan dari struktural maupun kelainan yang fungsi dari pasien itu sendiri, tapi kita juga melihat dari gangguan aktivitas maupun partisipasi pasien dalam perannya di masyarakat, apakah ada gangguan atau tidak, dan kita dalam program, kita turut menyertakan akan gangguan-gangguan itu untuk menjadi suatu goal yang nantinya kita harapkan. Kemudian kita juga melihat faktor-faktor lingkungan yang mempengaruhi gangguan dari pasien dan juga faktor personal dari pasien. Untuk outcome-nya sendiri, bedah rekonstruksi acal ini prosedur yang sering dengan tingkat kesuksesannya yang tinggi dan mampu untuk membalikkan stabilitas sutut dengan rehabilitasi yang tepat. Dan untuk pemuluhan, biasanya butuh waktu 6 bulan sampai 1 tahun untuk dapat melakukan olahraga yang advance. Yang perlu diperhatikan di sini adalah peran dari multidisiplin antara dokter bedah dan rehab untuk menentukan dari durasi bracing, status web pairing, dan restriksi ROM. Ini berdasarkan faktor pasien, kemudian seleksi graf dan vivasi. Kemudian reaktivasi dan penguatan kuat riset itu penting untuk pemulihan. Dan bila ada nyeri dan pengkak, dijelaskan pada pasien bahwa ini adalah hal yang normal setelah operasi. Untuk kekuatan dan lingkup gerak, ini harus normal sebelum program yang advance seperti lari. Kemudian bila ada cedera lain seperti meniscus, kartu laksu atau ligamen, maka program rehab perlu disesuaikan lagi. Sebagai kesimpulan, untuk dapat memberikan program terapi dan latihan yang tepat dan aman pada pasien, kita perlu memahami tentang proses penyembuhan dari cedera itu sendiri, supaya terapi atau program yang kita berikan tidak mengganggu proses penyembuhan, tapi bisa mengoptimalkan proses penyembuhan itu sendiri. Kemudian program terapi dan latihan yang diberikan, ini disesuaikan dengan fase penyembuhan, kemudian kondisi dari tiap pasien dan goal yang kita harapkan. Dan untuk rehabilitasi pasien pasca rekonstruksi ACL, ini terbentung dari graf yang dipakai, faktor pasien, dan operator bedah, di mana untuk rehabilitasinya terdiri dari beberapa fase dan goal atau sasaran di tiap fasenya. Ini daftar pustaka yang saya pakai. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator, Dr. Radit. Terima kasih, Dr. Margaret. Sangat lengkap, jelas, dan menambah ilmu kita juga. Jadi, tanpa membuang waktu, kita masuk ke sesi pertanyaan. Nah, ini sudah banyak nih dok yang masuk pertanyaan melalui pesan nih dok. Pertama, mungkin pertanyaan yang tadi, Dr. Lenny Yusuf. Dok, izin nanya, pos operasi fraktur kaput femoris wanita 80 tahun oleh fisioterapi di sinar infrarat, apakah boleh? Tidak bahaya padahal ada protesa. Makasih. Seperti ini dok. 80 tahun dengan 50-80 tahun dengan operasi fraktur kaput femoris. Itu sedang, maaf, sudah berapa hari. Jadi, kita memang harus tahu dari anamnesis, sudah berapa hari dilakukan operasi. seperti yang saya jelaskan tadi, kita juga perlu mengetahui fase penyembuhan dari pasien dengan melihat sudah berapa hari dari prosedur operasi, kemudian juga kita lihat dari pemeriksaan, dari tanda dan gejala dari pasien. apabila pasien itu masih dalam fase inflamasi, sebaiknya tidak diberikan penyinaran. Jadi, kalau dalam fase inflamasi, tanda-tanda inflamasinya masih nyata. Ada nyer yang hebat, kemudian ada udim, ada perabahan yang hangat. Itu tidak diindikasikan untuk diberikan infra merah, karena ditakutkan nanti inflamasinya bertambah berat. Yang diberikan adalah price, ice, compression, elevation, dan rest. Kemudian, apakah apabila sudah masuk ke fase yang proliferasi atau remodeling untuk pemberian infra merah, bisa diindikasikan dengan precaution juga. Apakah pasien ada gangguan dari sensibilitas atau tidak. Apabila pasien ada gangguan sensibilitas, juga kita tidak diindikasikan untuk diberikan infra merah, karena takutnya apabila sudah terlalu panas, tapi karena sensibilitasnya buruk, pasien tidak bisa mengatakan kalau ini terlalu panas. Jadi, kita lihat perpasien, harus kita lakukan anamnesis, kemudian pemeriksaan yang tepat. Terima kasih banyak, dok. Sangat jelas, dok. Makasih ya, dok. Nah, ini ada pertanyaan lagi, dok. Ini pertanyaannya dari YouTube, dok. Jadi, kita tidak hanya dari Zoom, tapi ada juga yang live melalui YouTube. Ini pertanyaannya dari dokter Megawati Wijaya FM, dok. Ijin tanya, dok, bagaimana jika lansia wanita, 50 tahun, post TKR, dok. Berapa lama penyembuhannya? Adakah tiap untuk mempercepat proses penyembuhan, dok? Iya. Kembali lagi. Memang, kita tidak bisa menyamaratakan tiap pasien, karena tiap pasien itu punya problemnya sendiri-sendiri, dan juga ada faktor personal dari pasien, ada faktor lingkungan juga dari pasien. Faktor personal itu misalnya memang pasien sudah ada penyakit lain, itu mempengaruhi. Kemudian apabila psikis pasien, pasiennya tidak semangat untuk melakukan latihan, itu juga mempengaruhi dari proses penyembuhan itu sendiri. Kemudian faktor lingkungan, apabila keluarganya mungkin tidak mendukung untuk bisa membawa pasien ke rehabilitasi, itu juga mempengaruhi juga. Jadi, sebenarnya tiap pasien itu berbeda-beda. Cuma kalau misalnya pasien dengan TKR, ya kembali, itu untuk suatu cedera pasti ada fase penyembuhan, ada fase informasi, fase proliferasi, dan remodeling. Nah, di situ apabila masih informasi, maka kita bisa berikan modalitas untuk bisa mengontrol inflamasinya. Apabila inflamasi sudah terkendali, kita bisa berikan latihan dari yang ringan dulu, latihan yang sifatnya isometrik dulu, kemudian latihan yang sifatnya isokinetik, semakin meningkat. Dan juga yang paling penting dari awal itu adalah latihan lingkup gerak sendinya, yang saya tadi bilang. Apabila pasien tanda inflamasinya juga menurun, kita ajarkan untuk latihan berjalan, supaya pasien bisa terbiasa untuk bisa menggunakan kakinya. Karena biasanya kalau pasien habis operasi, biasanya takut untuk menggerakkan. Nah, kita motivasi pasien untuk menggerakkan, kemudian apabila sudah baik, kita ajarkan untuk latihan berjalan, biasanya awalnya dengan walker dulu. Kalau misalnya sudah bisa, nanti lama-kelamaan walker bisa dilepas. Gitu. Terima kasih, dok. Nah, ini pertanyaannya sebenarnya jawabannya bisa berjalan, tapi kalau kita ada pertanyaan dari dokter Rieni Holiasuti, dok. Holiasuti. Ijin tanya, dok, saudara saya biasa olahraganya tenis, tiba-tiba sakit di tendo aciles, tak bisa jalan, dan katanya ruptur tendon, dok. Nah, kemudian di operasi, yang saya mau tanyakan, latihan bagaimana agar tidak terjadi ketakut-ketak, dan latihan apa saja agar tak terjadi ruptur tendon ulang, dok. Terima kasih, dok. Oh, ini dokter Rieni Holiasuti, dok. Iya, untuk tendon acilah sendiri juga ya. Jadi memang kita lihat dulu juga ini bagaimana penyembuhan dari tendonnya itu sendiri. Lingkup geraknya sudah bagus atau belum? Kemudian kekuatan dari atat gastrocnemius dan soleusnya sudah baik atau belum? Apabila masih ada gangguan di situ, maka perlu dilakukan rehabilitasi untuk bisa mengembalikan lingkup gerak sendi yang dipunya oleh engkau, kemudian kekuatan otot yang maksimal. Karena apabila parameter itu belum tercapai, maka resiko untuk bisa kembali terjadinya cedera itu besar. Kemudian juga dilihat juga balansnya, kemudian proprioceptifnya, ketangkasan dari pasien itu, apakah sudah baik atau belum? Apabila fungsinya itu belum baik, maka resiko untuk terjadinya juga semakin meningkat. Jadi kita perlu evaluasi lagi, evaluasi apakah fungsi-fungsi itu atau parameter itu sudah tersapai atau belum. Kalau misalnya belum, perlu dilakukan rehabilitasi lagi, latihan lagi. Parameter mana yang masih belum tersapai, apakah lingkup geraknya, berarti kita berikan latihan lingkup gerak sendi atau stretching. Apabila kekuatannya juga masih kurang, ya kita berikan latihan kekuatan. Apabila balansnya kurang, kita berikan latihan kaseimbangan. Oke, gitu ya dokter Riani. Nah ini ada pertanyaan lagi dok, dari YouTube dok, dari dokter Linda Widiada. Ijin bertanya dok, apa tanda-tanda akan terjadi akibat lama minum obat statin dok? Iya. Oke. Ya, statin ini ya, jadi memang ada faktor risiko untuk menyebabkan terjadinya gangguan pada otot. Jadi kalau misalnya ada suatu ruptur atau suatu tir atau gangguan dari otot, pasti ada suatu tanda atau kejala. Karena otot sendiri itu kan memiliki vaskularisasi, memiliki persarafan. Jadi pasti ada tanda kejala awal yang dirasakan oleh pasien. Apakah itu berupa nyeri ataupun ada tanda-tanda informasi. Kalau misalnya sudah ada tanda-tanda seperti itu, dengan pasien dengan riwayat penggunaan statin dalam jangka waktu yang lama, bisa untuk memeriksakan dirinya ke dokter, biasanya dikonsultasikan dulu ke dokter penyakit dalam untuk menilai apakah memang dari statinnya atau memang sebenarnya ada aktivitas tertentu yang menyebabkan terjadinya gangguan di otot ataupun tendon tersebut. Jadi belum tentu juga penggunaan statin lama pasti terjadi gangguan otot ataupun tendon. Mungkin ada aktivitas lain yang bisa berpengaruh ke situ. Jadi sebaiknya kalau saya sih dikonsultasikan dulu dengan dokter penyakit dalam yang biasa menangani pasien. Oke dok, itu tadi dokter Linda Widdiada cukup ya dari Youtube. Nah ini banyak dok, ini dari dokter Megawati lagi dok, dia menanyakan dok, laki-laki 40 tahun sering bermain tenis di lapangan dok, dan terbiak masak osteoatletis dan ruptur tendon dan ACL. Bagaimana penanganan terbaik untuk pasien ini dok? Dan bagaimana untuk post ACL-nya, bolehkah dilakukan fisioterapi dan yang terbaik jenis fisioterapi apa dok untuk dilakukan untuk pasien yang dengan osteoatletis dan ruptur tendon dan ACL dok? Iya, jadi problemnya kan berarti ada ACL, kemungkinannya ada ACL dan juga ada osteoatletis. Bisa juga itu ada gangguan meniskus juga. Langkah pertama yang pasti harus ke dokter ortopedi dulu untuk menilai apakah kelainannya memang OANJ ataupun ada lain-lainnya. Karena di situ ada meniskus, ada ligamen yang lain, ada PACL, ada MCL, apakah jangan-jangan itu juga ada osteoatletis juga di sana. Karena biasanya apabila sudah DOA, biasanya juga daerah lain mungkin juga ada osteoatletis juga. Jadi perlu dikonsultasikan dulu ke dokter ortopedi untuk melihat, maksudnya lesinya seberapa parah, terus kemudian organ mana yang terkena injuri. untuk pasien dengan aktif bermain tenis, jadi orangnya senang berolahraga. Untuk pasien yang aktif dengan cedera ACL memang disarankan untuk melakukan beda rekonstruksi, karena apabila tidak dilakukan tindakan pembedahan, maka instabilitas dari lutut ini bisa menyebabkan kerusakan yang lebih lanjut. Jadi biasanya disarankan untuk melakukan beda rekonstruksi. Untuk setelah pembedahan itu harus dilakukan rehabilitasi, karena apabila tidak diberikan rehab, pasti pasien tidak mungkin bisa melakukan latihan sendiri. Jadi latihannya itu harus sesuai dengan protokol yang sudah ada, supaya juga jaringannya bisa sembuh dengan optimal, latihan-latihan yang dilakukan tidak merusak graf yang sudah dioperasi, kemudian parameter-parameter yang seperti lingkup berat, kemudian kekuatan, kemudian keseimbangan, itu yang bisa menilai adalah dokter. Sehingga sebaiknya memang untuk proses rehabilitasi diawasi oleh dokter, dan di dalam terapinya juga dipantau oleh fisioterapis. Seperti itu. Oke. Dokter Megawati. Sudah cukup ya pertanyaannya dijawab. Nah, untuk teman-teman nih, mungkin ada yang mau bertanya langsung kepada dokter Margaret, saya persilahkan mungkin pertanyaan secara langsung. Silahkan, dan mau ditanyakan, langsung aja sebutkan namanya, dan asalnya mungkin ya. Gimana? Kalau nggak ada, saya ini akan bacakan mungkin, bisa jadi pertanyaan terakhir ya dok ya. Ini ada pertanyaan nih dok, ini yang aktif malah yang dari YouTube, ini dari dokter Agus T.J. Suseno. Dia menanyakan nih dok, cerita dalam orang-orang kadang sulit untuk dihindari dok. Ada penelitian dengan menganalisis biomekanik dok. Nah, biomekanik ini informasinya telah terbukti secara efektif dalam mencegah cedera. Tetapi bagaimana caranya? Ya mungkin cara untuk mencegah cedera mungkin dok ya. Seperti itu dok. Iya, biomekanik. Jadi kalau biomekanik itu adalah suatu ilmu, ilmu lebih ke kinesiologi ya. Jadi ilmu untuk mengetahui bagaimana arah gaya, kemudian bagaimana suatu berat gansendi, maupun dan otot. Jadi ilmu biomekanik juga menjadi dasar dari kita rehabilitasi untuk bisa mengembalikan fungsi pasien itu sendiri. Dengan mengetahui biomekanik suatu sendi, kita juga bisa memberikan terapi yang optimal kepada pasien. Jadi biomekanik itu sendiri sebenarnya suatu ilmu. Yang saya tahu ya, jadi biomekanik itu suatu ilmu, suatu dasar ilmu untuk kita mengetahui bagaimana suatu berat gansendi, kemudian bagaimana arah gaya, apakah arah gaya di depan sendi, atau di belakang sendi, atau di sendi itu sendiri. Karena itu mempengaruhi nantinya beban yang ditumpuk, yang ditopang oleh sendi itu. Begitu dok. Bisa menjawab gak ya? Oke, terima kasih Dr. Margaret. Itu mungkin ya Dr. Agus, jawabannya dari Dr. Margaret. Mungkin sebelum saya dikesimpulkan, mungkin Dr. Margaret, makasih kesimpulan akhir dok, untuk pesan-pesan nih dok, untuk mungkin teman-teman sujawat. Iya, pesan saya, jadi memang cedera olahraga itu memang suatu, apa ya, sesuatu yang sering terjadi, dan banyak jenis-jenisnya juga, tapi yang pasti suatu cedera itu pasti ada fase-fase penyembuhannya. Jadi, sebagai seorang dokter, terutama dokter yang pertama kali, yang biasanya menengani pasien-pasien di GD, maupun di poliklinik, bisa menilai dari awal, dimanakah fase penyembuhan dari pasien itu. Dengan mengetahui fase penyembuhan, kemudian dengan faktor-faktor yang lain, juga digabungkan, kita bisa menentukan akan program atau terapi yang tepat untuk pasien. Dan untuk pasien-pasien dengan pasca rekonstruksi ACL, sebaiknya memang harus dilakukan rehabilitasi untuk bisa mengembalikan fungsi pasien. Dan kita mengusahakan supaya pasien bisa kembali ke pekerjaan, kemudian ke aktivitasnya, dan juga kembali ke kompetisinya. Oke, terima kasih dokter Margaret. Aku berikan kesimpulan ya. Jadi, untuk cedera ini, proses dari cedera itu, fase penyembuhnya ada tiga fase, yaitu fase inflamasi, proliferasi, dan remodelingnya. Jadi, ada faktor-faktor yang menyebabkan penyembuhan itu bisa cepat atau lambat. Salah satunya, itu adalah bisa tipe dan derajat dari keparahan itu cedera itu sendiri, jaringan mana yang terkena, penanganan awal saat terjadinya cedera, usia dan kesehatan dari individu itu sendiri, dan faktor penyembuhan. Jadi, itu tergantung, dan jangan lupa, walaupun mungkin sudah ditangani oleh dokter untuk terapinya, tapi jangan lupa juga konsultasi kepada dokter Rehamedic, karena dokter Rehamedic biasanya ngasih resep, bukan resep obat ya dokter, tapi resepnya itu FITP, frekuensi, intensitas, time atau durasi, dan tipe dari latihan rehabilitasi medik kita sendiri. Dan bedah rekonstruksi acal itu, tingkat frekuensi penyembuhannya itu sangat tinggi aduk ya. Yang perlu diperhatikan adalah peran dari setiap ilmu disiplin, baik itu dokter bedahnya, maupun dokter Rehamedica, sehingga bisa meningkatkan angka kesembuhan jadi lebih tinggi. Mungkin itu dari dokter Margaret, saya ucapkan sekali lagi terima kasih dokter Margaret, mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di acara webinar-webinar medis berikutnya. Aplaus untuk dokter Margaret. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke sesi ketiga untuk webinar medis kita dengan dokter alam, mungkin sebelum masuk ke dokter alam, mungkin ada beberapa video lagi yang akan dipetarkan oleh operator, kepada operator, dipersilahkan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Anda akan datang langsung, telekonsul atau drive-thru. Selamat! Apoyment Anda berhasil! Untuk informasi diskon, pilih menu promo di halaman utama. Beragam diskon menarik tersedia di banyak merchant yang sudah bekerja sama. Spesial hanya untuk pasien rumah sakit Lira Medica. Ayo, download aplikasinya sekarang! sehingga kita terima kasih telah menonton! 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 berolahraga, kemudian mengenai benturan atau gerakan yang lebih kemampuan. Kalau berdasarkan berat ringan, ini ada yang disebut ringan, itu di mana tidak diikuti oleh kerusakan yang berarti pada jaringan tubuh, misalnya keram atau orang awam biasanya keram. Kemudian kalau berat, dia cenderanya yang serius, di mana cenderanya ini dapat terjadi kerusakan pada jaringan tubuh, seperti kehilangan substansi atau kontinitas, kemudian rusak atau robek yang pemilu darah, atau seperti yang tadi sebelum-sebelumnya, robeknya atau cenderanya dari ligamen, seperti yang sebelumnya disampaikan oleh Dr. Happy. Kalau berdasarkan waktu terjadinya, itu bisa akut atau kronik. Akut itu pada saat kita melakukan olahraga, terjadi langsung pada saat yang waktunya kurang dari hanya beberapa jam setelah kegiatan. Misalnya seperti nyeri, kemudian bongkap, informasi. Kalau kronik, ya cedera yang karena kegiatan yang overused berulang-ulang, kemudian mengalami cedera yang berlanjut tanpa perbaikan. Kalau berdasarkan jaringan yang terkena, bisa jaringan lunak maupun jaringan lunak itu bisa kulit, tendon, ligamen, sedangkan yang keras bisa tulang atau persediaan, seperti patah tulang atau fraktur atau dislokasi. Kemudian untuk berdasarkan mekanisme, bisa karena traksi, karena kompresi, traksi misalnya karena arah yang berlawanan, kemudian kompresi karena tekanan dari, yang mengarah kepada satu titik, kemudian bending bisa, torsi atau shear stress. Nah, overuse, kemudian overload. Nah, ini yang sering terjadi. Kalau beberapa faktor lain adalah faktor intrinsik, di mana penyebab yang lain adalah faktor penyebab dari cedera ini, bisa intrinsik, bisa ekstinsik. Ekstinsik itu bisa meliputi kelemahan jaringan, kelebahan beban, kayak saya ya, keberatan berat badan mungkin, berat badannya berlebihan, ya sering bisa cedera karena saya sendiri, karena loncat-loncat mungkin, obannya sudah tidak kuat, sudah usia lanjut, ya begini. Kalau faktor ekstinsik, bisa faktor dari lain, misalnya karena kita lari di asfal, kemudian permukaan yang tidak rata, kemudian cuaca, hujan, licin, ya bisa faktor yang lain. Nah, dari skemanya kita bisa lihat, bahwa cedera pada jaringan lunak ini bisa menyebabkan perdarahan, kemudian bengkak. Dari bengkak kemudian bisa nyeri dan kaku, kemudian bisa juga mengalami gangguan peningguan. Di mana terjadi seperti peningkatan tekanan pada jaringan. Ini yang dari bengkak terlalu hebat, terlihatnya bisa banyak faktor, misalnya bisa terjadi kompartemen sindrom atau yang lain. Kedera sendiri berdasarkan tingkatannya ada ringan, sedang, atau tingkat dua, atau berat. Bagaimana yang disebut sedang atau ringan? Misalnya hanya bersifat, ya kayak luka lecet, lecet, atau kram, memar, atau sprain, itu termasuk kategori ringan. Kalau yang sedang, ditandai dengan misalnya bongkak merahan, kayak kita pas olahraga misalnya angkat beban, kemudian terjadi sprain yang hebat, terjadi robekan pada ligamen. Atau pada saat olahraga main bola, atau tadi yang disampaikan oleh Dr. Happy juga sebelumnya, kemudian ada yang nggak suka sama kita, di tackle misalnya, atau sangat mencintai kita, kemudian kita didorong gitu kan. Nah itulah, jadi robek. Kemudian cedera berat bisa karena kerobekannya bisa sampai patah tulang, yang membutuhkan pengobatan yang sangat panjang, bahkan mungkin perlu operasi. Nah tahapan penanganannya ini kita bagi dalam beberapa tahap. Sebetulnya tahapannya seperti apa sih, kalau untuk baru kejadian 0-24 jam, sampai 36 jam, itu ada yang kita sebut RICE. RICE, ICE, COMPRESSION, dan ELEVASI. RICE ini, ya waktu kita baru kejadian, yang sering menjadi perdebatan adalah, selalu kita COMPRESSION S atau panas. Setelah cedera, kita pasti istirahat, nggak mungkin lari-lari lah. Pasti langsung nangis, atau memberikan wajah yang senyum, yang menyenangkan mungkin kan. kemudian kita COMPRESS dengan S. COMPRESS dulu dengan S. Kenapa COMPRESS dengan S? Karena pasti waktu misalnya, yang sering adalah cedera pada engkel, misalnya, yang paling sering itu adalah bengkak dia. Bengkak. Kemudian, bagaimana supaya, pasti kalau bengkak itu bisa karena robekkan ligamen, atau bisa karena terjadi patah tulangnya. Kalau dia bengkaknya baru langsung terjadi, biasanya hanya robekkan pada ligamen. Terjadinya fraktur biasanya seringnya. Tapi kalau hanya pada ligamen, biasanya bengkaknya setelah beberapa jam setelah cedera. Berbeda dengan patah tulang. Kalau yang cedera menyebabkan patah tulang. Langsung bengkak. Kalau pada saat itu, apa sih yang harus kita kerjakan? Istirahat, kemudian kompres dengan es. Kompres ini dengan dingin ini adalah untuk menyebabkan pasok konstiksi pada pembuluh darah, sehingga paling enggak padarannya tidak makin hebat. Jadi, suku pembuluh darah akan menutup. Kompresnya juga jangan lama-lama. Jangan satu jam dikompres terus. Nanti rusak jaringannya. Jadi harus sekitar 20 menit. Dengan interval. Tidak langsung terus-menerus. Dikompresi. Kemudian setelah dilakukan dengan es, kemudian kita kompresi. Dikompresi untuk mengurangi gerakan. Jadi dilakukan dengan bahan elastik perban atau di bandage. Kemudian dielevasi untuk aliran darahnya supaya lebih lancar kembali ke apa namanya kembali ke jantungnya supaya lebih lancar. Sehingga mengurangi pembengkakan. Kemudian setelah itu tahapan keduanya baru kita boleh dengan kompres hangat. Setelah fase awal sudah kita kerjakan. jika bagian yang cedera dapat digunakan dan hampir normal tindakan yang diberikan adalah tanpa mempergunakan alat bantu misalnya tanpa dekat kebal. Tahap ini boleh dipijit. Bukan diurut. Beda pijit dengan urut. Kalau pijit hanya dipejat-pejat saja. Kalau diurut ditekan kemudian didorong. ini yang sebetulnya ada perbedaan yang perbedaan apa ya persepsi mungkin. Nah jika mengalami cedera pada saat olahraga sarannya adalah apabila kita ragu jangan langsung diurut. Harus langsung bawa dulu ke yang lebih mengerti. Maksudnya ke dokter spesialisnya atau yang lain. Nah jika bagian yang cedera ini sudah sembuh dia dapat latihan kembali. kemudian nah ini tahapan-tahapan peran aplikasi dalam mengatasi atau membatasi terjadinya pembengkakan. Ini tadi yang dijelaskan sebelumnya. Kemudian ada dua teori sebetulnya bagaimana S itu bisa mengurangi pembengkakan. Ini yang pertama teorinya teori sirkulasi S-nya menurunkan suhu jaringan kemudian terjadi fasokonstriksi kemudian menurunkan permeabilitas bumbu darah mengurangi pendaraan kemudian bengkaknya berkurang atau tidak semakin hebat. Kalau teori metabolisme dibilang ada hibernasi sel kemudian metabolisme menurun kebutuhan oksigen menurun pindah cedera evoksia sekunder kemudian kudemnya juga berkurang peran ini peran dari aplikasi S-nya digunakan untuk mengurangi nyeri jadi beberapa teori yang disampaikan ini peran aplikasi jadi dengan pemberian S-nya kemudian menurunkan input sensorik kemudian menjadi anestesi di arah situ mengurangi nyeri atau menurunkan refleks tegangan regangan sehingga spasmennya berkurang kemudian kita bisa melakukan mobilisasi apa sih yang menjadi kontraindikasi dari RISE tadi jadi kalau ada cedera kemudian ada luka terbuka jangan dikasih S sakit pasti meringis orang atau terjadi pendarahan atau jadi fraktur kalau fraktur tidak lagi penanganannya nah ini contoh misalnya yang sering terjadi ini ya pada saat olahraga kemudian terjadi cedera di daerah engkel ini dikompres kemudian gambarnya seperti hematok ini sering dikompres tadi yang pertama RISE lihat aja RISE RISE itu nasi kalau kemudian hindari benturan yang berikutnya dikurangi jangan sampai setelah begini kemudian ikut kembali berolahraga akan makin hebat nanti cedera yang kemudian cedera yang lain seperti kram ototnya kram kalau kram bagaimana sih kalau kram istirahat kemudian bisa kalau kita punya pada saat kegiatan ada kloretir ya boleh untuk mengurangi nyeri kemudian menahan otot waktu berkontraksi dengan cara menarik otot atau dan jangan lupa dikasih minum karena sakit dan haus kayaknya kemudian luka kalau ini luka penanganannya seperti standar biasa kalau luka lecet kemudian kita kasih apa namanya ada luka lecet lepuh atau yang lain penjualan atau luka robek nanti kita penanganan seperti standar biasa tidak perlu macam-macam kemudian nanti kalau perlu ditangani lebih lanjut maka dibawa ke rumah sakit atau ke klinik kemudian terjadi perdarahan misalnya seringnya kalau olahraga yang ada lawannya paling sehingga ada perdaraan di hidung bagaimana menghentikannya kalau dia terjadi perdaraan di hidung yang paling pertama yang kita kerjakan adalah tetap RW sampai terjadi permasalahan dengan RW kemudian penderita ini di posisinya di posisi duduk kemudian kalau dia kita yakin tidak ada patah di tulang hidung ya dijepit hidungnya kemudian kalau dikurangi supaya pedarannya tidak bertambah berat kemudian dikompres kelebih nyaman kemudian dilakukan pemijatan maka tidak berhasil dilakukan pertolongan oleh yang berwenang ke dokter THT atau yang lain kemudian apabila terjadi fraktur maka nantikan pedarannya ya pasti tidak boleh dipijit hanya dikompres saja kalau pedaran dari mulut tetap RW kemudian kita pastikan pedarannya dari mana kalau dari gusia kita perhatikan apa yang harus kita kerjakan apabila giginya goyang atau fraktur tidak boleh sudah dicabut langsung kirim ke dokter gigi yang pasti bukan ke dokter bedah tulang dokter gigi ya kemudian kalau ini pingsan kalau pingsan bagaimana kalau pingsan sinkop ada beberapa jenis ada yang simple pingsan biasa kemudian pingsan jenis ini juga sering dijelit oleh orang yang memulai aktivitas tanpa melakukan jadi makan belum makan ini langsung beraktifitas berat ini berbahaya juga atau karena panas atau pingsan ini juga ada aktivitasnya di luar karena tengah hari kita berlari kemudian overheat atau kayak mobil dia overheat jadi langsung pingsan berhenti kemudian pingsan karena sesengatan terik atau heat stroke juga ini sama hampir mirip dengan yang pertama bagaimana dia penanganannya pertama standar kita ATLS kita berjalan standar ATLS CLS juga berjalan kemudian bahwa standarnya biasanya kalau kita ini paling ditempatkan pada posisi yang terlentang dan tenang kepala tanpa bantal kaki lebih tinggi dari kepala kemudian longgarkan seluruh pakaian jangan ditelanjangin longgarin aja kemudian sadarkan kalau bisa kalau gak bisa ya dievaluasi sampai dengan kita mungkin ada yang lain penyebabnya nah pada saat dia tidak sadar ya udah pasti jangan dikasih minum nanti masuk ke pernafasan kemudian cendera otot pada pada otot dan ligament ada strain cendera ini pada yang nyangkut cendera otot endon atau sprain pada ligament untuk penanganan sprain dan strain ini bisa pertama yang tadi yang disampaikan sebelumnya bahwa ini istirahat kemudian rise imobilisasi kalau perlu di spaler atau pasang gips nanti dan diistirahatkan kemudian dislokasi bisa terjadi pada sendi-sendi kecil ataupun sendi besar bisa karena cedera ligamentnya terjadi dislokasi atau memang atau ligament sekitarnya berkuat bagaimana melakukan penanganannya kita istirahatkan yang pasti kemudian kalau dia ringan bisa kita bisa kita tarik langsung di tempat seperti untuk cedera yang ini ini bisa kita langsung tarik jangan lama-lama kalau bisa pada saat dislokasi itu jangan terlalu lama dibiarkan padahal lagi seperti ini kan ini lagi sakit-sakitnya kalau lagi sakit-sakitnya ini enak untuk ditarik sekaligus dengan posisinya kalau yang seperti ini bisa langsung posisinya difleksikan kemudian didorong dari sini di difleksi dulu kemudian dorong dan nanti langsung di klik itu sudah selesai jadi kalau sebagai dokter standar ini bisa dikerjakan kalau perlu hanya di lokal anestesia kalau tidak bisa kalau gemuk atau gemuk biasanya di anestesi umum kalau fraktur standar penanganan fraktur tetap adalah imobilisasi yang pertama kemudian pasang sepalok seperti imobilisasi kalau dia patah terbuka tetap tutup lukanya kemudian langsung dibawa ke tempat pelayanan medis hal-hal yang tidak boleh dilakukan pada saat sederah ini efek tidak boleh dipanaskan efek panas karena dapat perlambat laju penyembuhan kasih alkohol juga tidak bisa tidak boleh kemudian diistirahatkan waktu saat sederah tidak boleh running masjasa atau pemijatan fase akut dihindari untuk pembekakannya fase terbuat nah ini emotikon yang bisa kita lihat kalau menghindari supaya tidak terjadi injuri pada saat berolahraga yang pertama adalah jangan lupa minum yang banyak yang cukup gunakan sepatu yang sesuai atau pakaian yang sesuai kemudian jangan mengerjakan pekerjaan kegiatan kegiatan yang bisa kita apa namanya jadi jangan kegiatan berat dilakukan dalam yang harusnya dalam waktu sekian lama kita kerjakan dalam satu hari kemudian kegiatan olahraga yang kita kerjakan itu jangan langsung berat jadi secara gradual kita tingkatkan levelnya setiap waktu setiap waktu kemudian usahakan apa namanya kegiatan kegiatan itu yang fleksibel jadi pekerjaan kegiatan kardituk yang yang body workup dari kardiofaskuler juga harus usahakan dengan kegiatan yang dari tahapan ringan sampai ke sedang kemudian pemanasan jangan lupa dan kalau bisa kita berolahraga atau seperti lari hindari yang seperti lari di asfal atau yang kasar yang tidak rata karena mengurangi cedera seperti pada ankle yang pasti adalah kenali apa yang menjadi kegiatan olahraga yang kita lakukan apa sih yang kemungkinan terjadi pada saat kita berolahraga seperti pada lari misalnya ankle sprain atau pada main bola kemudian cedera knee atau ankle atau yang bahu itu lain-lain karena jadi harus difahami jangan hanya berolahraga kemudian yang penting adalah tetap hindari resiko-resiko yang kemungkinan terjadi dan pahami juga kemampuan tubuh kita karena ya kalau kita memaksakan bisa terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan lari dengan senyuman pulang dengan tangisan kan tidak mungkin baiklah mungkin dari saya itu saja mungkin nanti ada pertanyaan lanjutan terima kasih Radit silakan terima kasih dokter Alam kita buka sesi tanya jawab sesi ketiga ini ya mungkin ada yang mau bertanya secara langsung berlebih dahulu silakan kalau ada yang mau bertanya langsung sebelum saya membacakan beberapa pertanyaan yang sudah masuk ke saya dok dr. Aldi Andika langkat tangan silakan dok dr. Aldi baik dok terima kasih atas kesempatannya dok izin bertanya dok saya dr. Aldi dok dari rumah sakit Iza dok tadi untuk salah satu penanganan dislokasi itu dilakukan pengembalian ke posisi sendi awalnya secepat mungkin dok izin bertanya dok jika pada dislokasi rahang tata cara pengembalian reposisi rahang yang tepat itu seperti apa dok karena saya pernah dapat pasien dislokasi rahang dok dan itu susah sekali untuk mereposisinya dok mungkin itu pertanyaan dok terima kasih banyak dokter bagaimana dok langsung jawab langsung dok langsung ya jadi gini kalau dia di dislokasi TMJ ya temporomandibular join kalau dia masih baru sebetulnya kan karena bengkak nah kalau langsung kejadian itu bisa lebih mudah sebetulnya jadi kalau kita sulit gunakan sarung tangan yang pasti pakai handscone nah yang masuk ke dalam sendi TMJ itu biasanya ibu jari ibu jari kedua ibu jari ini ibu jari kita ini masuk ke dalam nah supaya tidak nyeri ini ibu jari kita bungkus kasa dulu nih yang tebal kasa kemudian kita paru pakai sarung tangan nah terus kemudian baru di luarnya lagi pakai kasa lagi masuk ke dalam rahang ke dalam sini masuk ke dalam pasiennya posisinya lebih nyaman adalah duduk duduk kemudian bersender di tembok suruh dia buka mulut kemudian tarik nafas sambil ditekan tekan ke bawah tarik ke depan dulu jadi si sendi ininya ditarik dulu ke depan kemudian tekan ke bawah baru dimasukin lagi ke dalam jadi bukan ditekan langsung masuk ke dalam jadi tarik sambil ditarik di sini ditarik ini sendi ini ditarik ke depan tekan ke bawah baru masukin ke dalam itu lebih mudah tapi kalau sudah lama agak lebih sulit karena pasien nahan sakit biasanya melawan nah itu supaya leher tidak bergerak banyak jadi kita pasien suruh orangnya pasien ini suruh nyender ke tembok duduk posisinya nyender ke tembok kita bisa dalam posisi berdiri jadi lebih nyaman seperti itu mungkin ya bagaimana dokter Adi baik dok sudah jelas dok berarti ditarik dulu ke depan ke bawah baru direposisi ke dalam ya dok betul jadi ini masuk sorry ya masuk ke dalam jadi tekan di rahang belakang setelah kita pegang di manipula yang tangan jari ini memegang manipula sini sini ini megang ini masuk ke dalam oke jadi sini akan kita berhadapan ke depan nah gini ini masuk ke dalam rahang kita nih masuk ke dalam gigi yang di dalam jangan lupa ini dilapis pakai asa supaya tidak nyeri karena jempol kita pasti nyeri kemudian ini megang di rahang bawah sebelah sini kita pegang tekan ke bawah tarik dulu tarik terus tekan ke bawah baru dimasukin ke dalam ke belakang gitu cepat dia biasanya nanti ada penanda kembali lagi apakah ada bunyi 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 klik dia bunyi klik dia nanti si giginya udah balik lagi oklusinya oklusinya balik lagi kelihatan jadi suruh nyengir dia udah rata lagi baru dia bisa jangan habis gitu di imobilisasi yang pasti sarankan imobilisasi paling gak minimal 2 minggu 1-2 minggu untuk kan dia ada ada hemat cedera di kapsul ligabennya sini kan ada cedera kendor dia jadi makanya bisa balik lagi begitu dia menganggap lagi langsung balik lagi dislokasi kembali jadi dipertahankan dulu di imobilisasi dulu ya begitu ya dokter aldi jelas ya dok oke selanjutnya ini dokter ucu mau menanya kembali silahkan dokter ucu baik dokter terima kasih untuk waktunya ini terkait penanganan cedera olahraga yang mau saya tanyakan adalah tadi diawalkan dokter alam menyampaikan klasifikasinya itu yang poin 3 itu terkait waktu yang 4 terkait jaringan waktunya yang banyak terjadi pada teman-teman saya itu yang pada zumba itu dok mereka tuh lututnya yang kena apakah memang sudah ada keumuman bahwa orang yang biasa zumba itu akan terkena lutut nah kalau dilihat dari yang dokter sampaikan tadi klasifikasi sepertinya masuk ke mungkin jaringan lunak yang terkenanya gitu nah ini para instruktur zumba atau orang-orang yang senang zumba itu mereka sudah berkali-kali treatment tapi tidak ada istilahnya apa ya gak sembuh-sembuh gitu dok nah ini mohon solusi untuk yang seperti itu ini yang pertama yang kedua mereka sudah disarankan oleh ortopednya memakai kayak semacam saya lupa istilahnya dok ya jadi di lutut itu dipasangkan sebuah alat apakah itu memang berperan atau orang-orang dengan seperti ini apakah mereka harus stop gitu untuk olahraganya terima kasih dokter silahkan jadi jadi kalau zumba kena di cedera lutut itu memang kan kan yang pasti dia sudah pemanasan ya kalau zumba stretching dan lain posisi bisa cederanya bisa acute atau kronik bisa kronik itu dalam artinya sebelumnya pernah cedera tuh pernah cedera kemudian terjadi mungkin sprain atau strain dari ligamennya ada robekan awalnya jadi lebih lebih mudah cedera kembali nah ini yang yang harus dievaluasi dulu sebelumnya nah tadi kan dari kalau di anatominya lutut kan tadi bisa kalau zumba yang paling sering apa ya dia mungkin lari-lari sama posisi impactnya terlalu kuat ya impactnya loncat-loncat atau ada jungkir balik nggak ya kalau zumba nggak ya kalau zumba nggak ya jadi memang dia sering cedera jadi kalau itu ada namanya dia strapping atau di strapping itu kan ada yang pakai apa namanya supaya kalau dipakaikan itu sebetulnya ototnya lebih 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 apa ya jadi sendinya lebih seperti menggunakan bracing sendinya lebih terbantu dia ada kompresi kalau ada kompresi kalau dia buat lebih nekuknya itu lebih cepat untuk kembalinya jadi mengurangi beban mengurangi beban dari lutut itu yang prinsipnya jadi mengurangi beban dari lututnya sehingga lebih lentur dia sehingga mengurangi terjadinya resiko cedera pada ligamen daerah lutut nah kalau dia sering sakit bisa faktornya kan bisa soft visu bisa tulang kalau usia-usia kalau dia terlalu deep impact impact terlalu besar bisa berat badannya berlebihan itu suka cedera di cartilage cartilage tulang jadi tulangnya suka kalau kita lihat teropong dengan atroskopi itu suka kelihatan yang rusaknya misalnya cartilage-nya cedera itu yang nanti ke depan menjadi osteofit kemudian menjadi osteoartritis dini nantinya kalau ke depan nah kalau dari struktur ligamen bisa dari ligamennya bisa banyak dari ligamen medial medial kolateral ligamen lateral kolateral ligamen atau dari SCL PCL atau dari meniskusnya sendiri yang robek yang paling sering adalah meniskusnya kalau di impact terlalu hebat sekaligus meniskus juga robek nah itu sering ngeri itu kalau pada saat loncat-loncat itu karena meniskusnya tertekan jadi nah ini yang harus dievaluasi jadi ya sarannya ya dicek dulu semuanya gitu Dr. Ujo gimana Dr. Ujo cukup ya dok iya terima kasih dok nah ini ada pertanyaan dok dari pesan dok dok bagaimana penanganan pasien pingsan selagi main bulu tangkis dok usianya udah 50 tahun dan padahal dia sering rajin olahraga dok jadi sampai bulu tangkis pingsan dok gimana dok nah itu tadi itu yang terakhir saya sampaikan yang di avoid yang avoid yang menghindari kita harus tahu limit limit batas tubuh kita sampai mana jadi yang sering kalau sampai pingsan itu berarti over limit jadi over limit kalau di over limit ya banyak sih yang naik sepeda juga sampai awalnya diam-diam kemudian jatuh pingsan kemudian hilang dia hilang entah dibawa sama yang lain atau dibawa sama dibawa ke rumah sakit jadi penangannya tetap ATLS ACLS tetap dijalankan jadi posisi tadi kepala lebih rendah kaki di elevasi yang pasti saya kerabat dulu pulsenya ada gak pulsenya nih atau terjadi henti jantung apa enggak itu udah pasti ACLS udah jalan tuh karena kewajiban kita sebagai dokter ya CRS kalau itu tidak ada masalah hanya pingsan biasa nadi juga bagus pulsenya oke berarti hanya terjadi karena hipoksia mungkin itu yang harus bisa kita dengan memberikan apa namanya wangi-wangi yang merangsang untuk terbangun yang pasti begitu dibaringkan kepala lebih rendah kaki diangkat sedikit lebih tinggi dari posisi jantung untuk memperlancar sirkulasi aliran darahnya gitu itu yang paling pertama ya kalau yang lainnya ngikutin yang lain kalau sampai terjadi henti jantung ya pasti resusitasi itu pada saat akut di tempat ya itu yang mungkin itu oke itu jawabannya ya dok nah ini ada ada pertanyaan lagi dok dari youtube di youtube dari dokter Rifjah Nur Azizah izin bertanya dok apa ada efek dok jika kita sebagai dokter sering menggunakan corticosteroid baik oral atau injeksi sebab obat tersebut sering disebut obat lewa dok dibilangnya seperti itu dok oh iya udah pasti itu penggunaan steroid jangka waktu panjang banyak faktor banyak banyak yang mengikuti di belakangnya itu banyak yang mengikuti yang belakang nanti kalau yang sering banyak ya adalah terjadinya osteoporosis osteoporosis tuh tulang-tulangnya jadi osteoporosis obat dewa ini ini banyak nih yang salah kapra jadi kalau ada nyeri-nyeri sendi paling enak memang diberikan steroid paling enak pasien merasa nyaman kemudian hilangnya punya sakitnya jadi berkurang atau bahkan hilang tapi tolong dibatasi jumlahnya jangan terlalu sering atau dikasih selam misalnya kalau sudah itu di tapering atau di dihilangkan sementara untuk waktu yang lama diganti dengan obat-obat yang lain yang pasti ya itu yang sering terjadi pada tulang ya osteoporotic osteoporotic bone jadi tulangnya menjadi kropos biasanya gitu ditambah dengan biasanya ada moon face itu sudah kelihatan pasti menyerang organ-organ ginjal jadi akut renal failure kadang-kadang jadi banyak yang lain yang pasti banyak lah itu kita harus udah paham mengenai penggunaan steroid sebisa mungkin dihindari atau hanya digunakan untuk jangka waktu yang singkat saja tapi kalau pada pasien-pasien seperti ada cedera kemudian ada reumatoid ya memang sudah minum steroid biasanya ya itu pilihan kalau itu pilihan emang obatnya cuma itu kadang-kadang pada saat ini adalah banyak yang lain sebetulnya tapi yang sering digunakan adalah itu oke itu dok nah ini dok mungkin sebelum saya masuk ke pertanyaan yang membacakan dari pesan masuk dari teman-teman semua ada yang mau bertanya langsung kepada dokter alam silahkan kalau ada yang mau bertanya langsung sebutkan nama dan mungkin dari mana ada yang mau bertanya oke kalau ada yang bertanya ini ada pertanyaan dok dari dokter Megawati Wijaya dari paparan dokter alam bahwa untuk penanganan cedera dengan res yang saya ingin tanyakan kapan kita pilih kompresi es atau kompresi hangat terus jika ada hematom apakah boleh dikompresi dong itu tanyaan pertama dong yang kedua jika trauma di hidung seperti retak tulang hidung karena tertipa kayu atau jatuh dari atas tindakan apa harus dilakukan sambil merujuk rumah sakit itu pertanyaannya dok kan dok oke yang pertama yang Rais ya kalau terjadi hematom memang sarannya kompres dingin untuk mendapatkan efek vasokonstriksi pembuluh darah itu yang yang ice-nya itu itu ice-nya adalah cedera pada akut langsung pada saat kejadian nih nah kejadian untuk mengurangi jadi kalau kalau dia pada saat kejadian kan biasanya gak langsung bengkak kemudian nyeri kemudian dikompresi es itu adalah untuk mendapatkan efek vasokonstriksi jadi pembuluh darahnya menutup mengurangi supaya tidak terjadi pedarahan yang lebih banyak kalau bengkaknya pasti bengkak nanti kelaman gak mungkin langsung berhenti dia pasti ada faktor yang lain dia bengkak tapi paling gak pada saat kita kompres bengkaknya tidak lebih hebat untuk mengurangi tekanan pada wilayah yang cedera nah kalau dia kompres sangatnya kapan sih kompres sangatnya nanti setelah fase akutnya teratasi setelah dia istirahat biasanya tadi sampaikan misalnya setelah lewat dari 24 jam atau 36 jam baru kita bisa kompres sangat karena kalau kita kasih kompres sangat pembuluh darah terbuka padaranya makin hebat kalau cedera yang pasti saya bahwa untuk membedakan ya kalau misalnya sering kalau dia cedera misalnya ada yang paling sering ini adalah engkel nih engkel pada saat badminton atau lari apabila dia apa namanya ada clue yang ada clue yang harus bisa kita pakai adalah kalau pada saat cedera kemudian dia langsung bengkak langsung hitam memari kemudian membengkak dengan waktu cepat biasanya sering adalah ada fraktur di situ ada terjadi patah tulang tapi kalau misalnya setelah beberapa jam kemudian baru dia bengkak biasanya jarang terjadi patah tulang hanya terjadi robekan lagi ligamen nah robekan ligamen itu kan ada yang gradingnya ada grading misalnya hanya robek tapi hanya bisa dilihat dengan mikroskop atau robeknya tidak terlalu terlihat atau robek kemudian terjadi robekan tapi masih tetap dalam jaringannya masih nempel dan yang terakhir ada yang putus tadi yang putus kalau sampai putus ya tindakannya pasti adalah yang di tangan yang pertama jadi setelah dia cedera dikompresi itu setelah selesai kita kan kompresi ini kompresi itu mengurangi mobilisasi dari cedera supaya nanti ada kalau dia ada jaringan yang robek atau rusak jaringan itu tidak bertambah lebar jadi tidak bertambah robek jadi diistirahatkan nah fase penyembuhan ligamen itu itu 6 minggu sampai 12 minggu jadi 6 minggu itu adalah fase dari matriks yang terbentuk kembali jadi kalau terjadi robekan ligamen jangan dipakai misalnya kalau dipakai jalan ya gerakannya dikurangi nah itu dikompresi supaya gerakannya terbatas dengan gerakan terbatas jadi si ligamen yang robek itu bisa healing dengan baik nah healingnya untuk ligamen secara teori adalah 6 minggu untuk terbentuk matriks dalam 6 minggu bisa gak robek lagi bisa robek lagi nah sekarang kalau dia saat robek kemudian kita udah tidak nyari nih kurang dari 6 minggu kita udah aktivitas seperti biasa nanti robekannya lebar jadi makin longgar jadi mudah mudah untuk kembali terjadinya apa namanya sprain dari engkelnya lebih lebih cepat lebih mudah jadi kalau jalan sedikit baru lari bisa main basket baru loncat turun udah kakinya udah langsung seperti terlipat lagi nah itu yang yang dihindari nah jadi kalau kapan sih sembuhnya ya 6 minggu minimal bagaimana kalau udah strength kembali kalau dia jadi robekan kalau dia full strength itu di 6 minggu di 3 bulan di 12 minggu kemudian jadi ada matriks 6 minggu strengthnya 12 minggu full strengthnya kembali sampai 2 lewat dari sampai 6 bulan kembali ke normal itu kalau sampai terjadi cederanya berat kemudian satu lagi apa ya tadi tadi dari compress S udah apa lagi cukup ya satu lagi mengenai trauma di hidung bila tertibah kayu atau jatuh dari atas cindakan awalnya seperti apa ya itu tadi pertama adalah RW RW itu nomor 1 RW nya bagaimana ini pasien ini bisa nampas gunakan pada saat terjadi ya kita sarankan pasti kalau RW hidung kita terganggu ya gunakan dari mulut untuk sementara bernapas dengan mulut pastikan dia ada fraktur apa enggak kalau dia ada fraktur compress dengan S karena akan terjadi pedaraan untuk mendapatkan efek tadi yang pasok konstruksi itu setelah itu ya baru kalau ada fraktur ya paling di X-ray terlebih dahulu baru bisa nggak diatasi dengan misalnya dengan direposisi dengan apa namanya harus di kamar operasi atau bisa dilakukan dengan lokal anestesia mungkin itu ya ya dok nah ini mungkin pertanyaan terakhir dok soalnya ini udah masuk ke youtube juga sama di zoom juga dok dari dokter Linda Sri Widiada Widiada ya izin bertanya dok faktor apa saja untuk mencegah cedera dan umumnya usia berapa dok kebanyakan yang mengalami cedera dan umumnya cedera apa dok gimana dok jadi faktor apa saja untuk mencegah cedera faktor apa saja mencegah cedera jadi mungkin bagaimana cara untuk mengatasi agar cedera itu dapat dicegah dok mencegah cedera bagaimana caranya dok tadi yang slide terakhir slide yang terakhir slide terakhir ada nggak slide terakhir operator mungkin bisa dibantu share screen paling bawah ini ini bisa digunakan ini ini bagaimana cara mencegah cedera seperti inilah yang kita baca bisa dibaca kalau dari umur mungkin dok umur usia berapa banyak umur berapa rentan mengalami cedera dok kalau umur itu nggak bisa di di generalisir ya kalau dia usianya lanjut tapi udah pernah olahraga yang ngobotin ya jarang cedera tapi kalau umur muda tapi baru olahraga kemudian udah apa namanya melakukan kegiatannya melewati level gradu ininya ya ini seperti ini ya udah langsung cedera jadi kalau misalnya saya nggak biasa ngangkat ikut misalnya ke apa namanya tempat gym kemudian saya nggak tiba-tiba langsung ngangkat yang 100 kilo ya patah pinggang saya jadi kalau tiba-tiba kayak dokter Adit misalnya nggak pernah olahraga kemudian suruh sit-up 10 kali ya dia langsung cedera perutnya sakit ya dan kalau cederanya umumnya dimana aja juga mungkin tergantung dari itu ya dok tergantung dari aktivitas olahraga nah ini nih dok mungkin di pertanyaan terakhir baru masuk dari dokter Siong Tono Limanto dok mohon izin bertanya apakah kelainan pada kaki seperti pelantara valgus atau varus memperbesar cedera pada olahraga kaki dok bagaimana solusi terbaiknya bila mengalami hal seperti itu dok pelantar varus varus atau varus dok oh varus atau varus pada lututnya ya untuk kegiatan-kegiatan olahraganya yang dihindari nah ini ini lihat nih gunakan sepatu yang sesuai gitu terus pilih olahraga yang sesuai atau misalnya kalau dia valus kalau lari ya jangan kalau terlalu valgus ya dikoreksi berarti kalau varus dia akan lebih cenderung cedera pada lutut sebelah dalam kalau valgusnya misalnya dia cenderung cenderung di lutut sebelah luar nah itu dihindari ya kalau udah seperti itu sarannya paling nyaman berenang pelaraganya renang low impact jangan yang high impact gitu itu yang paling sarannya seperti itu oke terima kasih nih pada dokter alam udah menyempatkan waktunya berbagi ilmu bersama kita mungkin sebelum penutupi dok saya mau nanya dulu dok dari sekian banyak pertanyaan nih dok yang bertanya ke dokter kira-kira pertanyaan mana nih dok yang paling menarik menurut dokter yang bisa kita kasih hadiah dok mungkin kalau nama lupa dok tapi kalau dari yang tentang pertanyaan apa dok mungkin nanti kita bisa cari dok namanya dok saya kasih yang pertama aja lah yang pertama nanya aja yang pertama nanya oke nanti operator apresiat lah apresiat operator nanti informasikan siapa yang pertama kali nanya saat sesi 3 ini dengan dokter alam mungkin sebelum diakhiri dokter alam mungkin bisa kasih kesimpulan dok dari dokter alam kesimpulannya ya olahraga kan buat sehat yang juga jangan lupa bahagia itu aja yang penting jadi kalau olahraga kalau lagi kesel ya jangan olahraga oke terima kasih dokter alam sekali lagi saya kasih kesimpulan jadi penyebab cedera olahraga itu bisa diakibatkan oleh kegiatan yang terus-menerus sehingga mengalami cedera atau bisa juga diakibatkan karena trauma dan penanganan awal saat mengalami trauma itu bisa dilakukan dengan cara rise yaitu rise istirahat ice compression dan elevation dan kompresinya tetap kompresi dingin ya dok ya bukan hangat oke terima kasih pada dokter alam semoga kita bisa ketemu lagi di acara webinar medis selanjutnya untuk teman-teman yang lain jangan lupa besok masih ada webinar sesi kedua dengan pembicara dokter Hilman spesialis radiologi intervensi dan juga dokter Monty spesialis PTKV dan jangan lupa juga teman-teman yang belum absen lakukan absensi di link yang sudah disediakan oleh operator sekian untuk sesi pertama dari moderator saya kembalikan lagi kepada host MC kepada Bapak Cacap saat waktu dan tempat saya persilahkan baik terima kasih banyak atas pemamparan materi dari tiga pembicara yang sudah hadir pada kesempatan kali ini tadi ada dokter Happy Chandra SPOT dokter Margaretha spesialis Rehabilitas Medis dan yang terakhir tadi ada dokter Andri Saiful Alam SPOT tiga materi tiga pembicara ini sangat luar biasa sekali dan saya juga ucapkan terima kasih banyak bagi seluruh peserta webinar pada kesempatan kali ini sangat luar biasa masih antusias sampai pukul 16 waktu Indonesia Barat nih sebelum kita bubar kita mau foto dulu sebagai dokumentasi mohon kameranya dihidupkan dulu ya sambil saya menunggu di oncam ini akan ada doorpress tadi bagi beberapa penanya terbaik dan juga nanti akan ada hadiah juga bagi yang membuat story IG story Instagram yang mengenai acara ini dan di tag ke RS Lira Medica jadi kalau misalkan masih belum nih belum buat story boleh masih diberikan waktu buat story terus di tag ke FRS Lira Medica baik boleh dibantu mungkin bar peserta untuk buka kameranya oncam dulu kita foto terlebih dahulu nih dokter alam oh iya Pak Cacep informasi untuk pemenang sesi ketiga itu atas nama dokter Aldi dari rumah sakit Iza pemenangnya pertama berarti pemenangnya adalah dokter Ucu dokter Megawati dan dokter Aldi nanti akan dihubungi sama panitia untuk pembagian doorpress baik boleh dibantu untuk fotonya sudah semuanya oke satu dua tiga jempol dulu dong ya satu dua tiga oke ya oke terima kasih banyak atas waktunya kita besok akan bertemu lagi pada webinar medis bersama rumah sakit Lira Medica dengan dua dokter pembicara lagi besok kita ada dokter Hilman spesialis radiologi konsultan intervensi dan juga ada dokter Monti spesialis BTKV selamat terima kasih dokter semua sama-sama dokter baik terima kasih banyak saya Cacara Beli Amin selaku MC pamit undur diri mohon maaf atas kekurangannya bila hitopi wa hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh kabupaten karawang selain dikenal dengan kualitas pertaniannya kini karawang tumbuh pesat dengan banyaknya pembangunan di berbagai sektor sejumlah area industri besar yang didirikan membuat karawang dinobatkan sebagai kota industri terbesar di Indonesia pembangunan dari segi pusat perbelanjaan perhotelan hingga pariwisata menjadikan karawang sebagai kabupaten yang sangat produktif berkembang mandiri dan modern terletak di lokasi strategis di timur kabupaten karawang kami hadir dari sebuah pemikiran akan sebuah komitmen akan kebutuhan kesehatan bagi seluruh lapisan masyarakat Indonesia khususnya untuk kabupaten karawang dan sekitarnya berdiri di atas tanah seluas 2 hektare yang sudah beroperasi sejak Juni 2014 kami hadir mengutamakan keselamatan pasien dengan memberikan pelayanan kesehatan kepada siapapun dengan prima berkualitas serta memuaskan butuh pelayanan yang didukung fasilitas lengkap dan modern menjadi perhatian besar kami sehingga dapat menciptakan kenyamanan dan keamanan bagi pasien kami memprioritaskan kenyamanan pasien saat memasuki rumah sakit kami menciptakan kesan bahwa rumah sakit dapat menjadi tempat yang menyajikan kenyamanan bagi seluruh pasien yang berkunjung dalam menjalankan visi dan misi untuk menjadi pusat terujukan rumah sakit di Karawang dan daerah sekitarnya rumah sakit Lira Medica memberikan pelayanan kesehatan prima oleh SDM yang profesional dan kompeten di bidangnya kami menciptakan kesan bahwa rumah sakit Lira Medica bisa menjadi sahabat bagi seluruh lapisan masyarakat dan memberikan kepedulian layaknya keluarga sendiri dengan pelayanan yang penuh keramahan kehangatan sungguh-sungguh dan sepenuh hati rumah sakit Lira Medica didukung oleh lebih dari 40 dokter spesialis berpengalaman tenaga medis yang kompeten dan penuh integritas serta sistem manajemen berorientasi pada kualitas rumah sakit Lira Medica senantiasa memberikan pelayanan medis terbaik bagi masyarakat dari berbagai kalangan dengan fasilitas yang lengkap dan modern kami sadar bahwa pelayanan medis yang profesional dan kompeten di bidangnya serta dengan fasilitas penunjang yang lengkap merupakan syarat mutlak untuk menuju rumah sakit yang profesional dan terpercaya seiring berjalannya waktu rumah sakit Lira Medica tak henti berbenah dalam menyediakan pelayanan rawat jalan dengan berbagai klinik spesialis dan subspesialis untuk melayani beragam kebutuhan akan layanan kesehatan baik pasien umum maupun pasien peserta asuransi di Kabupaten Karawang sendiri kami memiliki beragam fasilitas medis yang lebih memadai dengan pelayanan penuh selama 24 jam serta ditunjang dengan peralatan yang serba modern lengkap dan mutakir kami memberikan perhatian penuh pada pelayanan kesehatan pasien kami wujudkan dalam ruang rawat inap yang nyaman sesuai dengan kebutuhan dan kondisi pasien ruang perawatan rumah sakit Lira Medica dibagi menjadi beberapa bagian presiden suite SVIP VIP kelas 1 kelas 2 dan kelas 3 kami juga dilengkapi dengan ruang ICU NICU kami menyadari atas apa yang kami berikan selama ini tentunya masih banyak hal yang perlu ditingkatkan di masa mendatang rumah sakit Lira Medica akan terus berkembang memberikan pelayanan yang lebih baik memperbaiki kinerja fasilitas dan pelayanan untuk senantiasa memberikan yang terbaik bagi seluruh lapisan masyarakat Indonesia selamat menikmati